telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-menerang seperti saat ini. Marilah kita melangkah ke acara yang pertama yaitu presentasi dari peserta tiga besar paper competition and webinar for Indonesian Mining Engineering Mining 2020. Sebelum itu terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari para juri paper competition Mining 2020. Juri yang pertama nama Bapak Dr. Sofriyadin STMT tempat tanggal lahir NREKAM 17 Agustus 1966 alamat perumahan Naila Regency Blok B nomor 5 tempat bekerja Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanudin. Riwayat Pendidikan S1 Teknik Geologi Universitas Hasanudin lulus pada tahun 1992, S2 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2002, dan S3 Teknik Geologi Universitas Gajah Mada lulus pada tahun 2013. Beliau sekarang sebagai dosen juga Kepala Laboratorium Analisis dan Pengelolaan Bangalian Teknik Pertambangan Universitas Hasanudin. Juri yang kedua nama Bapak Dr. Pilnat Sri Widodo STMT tempat tanggal lahir Bobong 1 Januari 1971 alamat Jalan Macini Busung nomor 8 Makassar. tempat bekerja Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanudin. Riwayat Pendidikan S1 Teknik Pertambangan Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar lulus pada tahun 1997, S2 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2001, dan S3 Teknik Pertambangan Universitas Frankfurt German lulus pada tahun 2008. Beliau sekarang sebagai dosen di Laboratorium Analisis dan Pengelolaan Bangalian Teknik Pertambangan Universitas Hasanudin. Juga sebagai Ketua Perimpunan Ali Pertambangan Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Dan juri yang terakhir nama Ibu Nirmana Fikra Kaidahiani tempat tanggal lahir Ujung Pandang 22 April 1993 alamat BTN CPDW blok B2 nomor 12 Panakukang Makassar. Tempat bekerja Departemen Teknik Pertambangan Universitas Hasanudin. Riwayat Pendidikan S1 Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2015, dan S2 Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung lulus pada tahun 2017. Beliau sekarang sebagai dosen di Laboratorium Geomekanika Teknik Pertambangan Universitas Hasanudin. Baik, itulah tadi TV dari para juri Paper Competition Penning 2020. Langsung saja kita melangkah ke presentasi dari peserta pertama, yaitu Afif Alivia Alfian dari Universitas Negeri Semarang dengan Jujul Paper, SRD Smart Robot Decontamination, Inovasi Robot Dekontaminasi Personal Protective Equipment dengan metode Relative Humanity Generate Team dan UPGI berbasis smart control guna mengatasi kritis APD di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator sesi pertama untuk memimpin jalannya presentasi. Kepada kanda Nanda Pratiwira Pele, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC, Dewan Juri yang saya hormati, dan peserta yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Pratiwira Pele. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Sebelum melangkah ke presentasi paper, perkenankan saya untuk membacakan CV dari peserta paper competition. Asal Universitas, Universitas Negeri Semarang, subtema paper, yaitu teknologi, judul paper, SRD Smart Robot Decontamination, inovasi robot dekontaminasi personal protective equipment dengan metode Relative Humanity Generate Team dan UPGI berbasis smart control guna mengatasi krisis APD di masa pandemi COVID-19. Ketua Tim, Afif Alia Alfian, Angkatan 2017, tempat tanggal lahir, Semarang 22 Agustus 1999, program studi teknik elektro, anggota satu, Naila Hoirina, Angkatan 2018, tempat tanggal lahir, Kudus 18 Maret 2001, program studi teknik kimia. Anggota dua, Naftalina Ulik Adelia, Angkatan 2017, tempat tanggal lahir, Pati 29 Maret 2020, program studi pendidikan kimia. Sebelum melangkah ke presentasi, tadi itu adalah CV dari peserta. Selanjutnya, presentasi paper dari peserta dengan durasi 35 menit. Kepada peserta dipersilahkan. Terima kasih, Pak Nidia. izinkan saya. Izinkan kami untuk melakukan persiapan. terima kasih, Pak Nidia. Terima kasih, Pak Nidia. Terima kasih, Pak Nidia. Sebelum melakukan presentasi, apakah suara saya terdengar jelas? terima kasih, Pak Nidia. Ya, didengar. Ya, kedengaran. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nidia. 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 Seluruh finalis yang berbahagia. Kenyataannya, penyebaran COVID-19 di Indonesia membawa pengaruh yang begitu besar. Data menunjukkan bahwa rata-rata penyebaran kasus COVID-19 sebanyak 292.000 kasus setiap harinya. Pada tanggal 1 Agustus 2020, data menunjukkan bahwa terdapat 17.915.000 kasus dengan total kematian 685.000 juta jiwa yang tersebar di 215 negara. terima kasih, Pak Nidia. Terima kasih, Pak Nidia. Maaf, suara yang satunya tidak kedengaran, Pak Nidia. Mohon maaf. Terima kasih, Pak Nidia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang pernah ditawarkan oleh pemerintah yaitu gerakan seruan wajib masker saat beraktifitas di luar ruangan. Namun, pada kenyataannya, masker kain hanya memiliki tingkat kesensifitas kurang dari 10 persen, sehingga sangat tidak dianjurkan untuk dipakai saat bekerja. terima kasih, Pak Nidia. Terima kasih, Pak Nidia. Berdasarkan permasalahan dengan didukung oleh penelitian sebelumnya, kami dengan bangga mempersembahkan SRD, Smart Robot Decontamination, inovasi robot dekontamination personal protective equipment dengan metode relatif di managing generation and sleep, dan UPGI berbasis smart control, guna mengatasi pemerintah di pasar pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat saya, Afib Alivia Alvian. Maaf sebelumnya. Partitas Negeri Semarang. SRD. Maaf sebelumnya. Tapi, iya. Ada yang tidak kedengarkan suaranya? Coba mungkin diperbaiki dulu. Tess, apakah suara saya kedengeran? Iya. Tess, apakah suara saya kedengeran? Kecil. Tess, Tess, Tess. Masih kecil. Tess, Tess, Tess. Belum. Tess, Tess, Tess. Tess, Tess, Tess. mikrofonnya sepertinya termut enggak kak kita pakai satu masker eh satu satu laptop masih agak kecil masih sama mohon maaf ini apakah kedengaran enggak jadi kalau suara mas Afif itu kedengaran jelas tapi temannya yang lain suaranya kecil mungkin karena dimatikan mikrofonnya ya karena berdekatan kalau nyala berdekatan suaranya ya bisa mungkin lebih dekat sedikit aja lebih dekat sedikit aja karena kalau di ruangan yang sama laptopnya berdekatan memang suaranya jadi tergambung karena presentasi kan gantian ya yang suaranya jelas cuma mas Afif teman-teman yang lain tidak kedengaran jelas suaranya masih kecil kalau kita ulangi apakah boleh kak iya bisa mohon maaf kak iya iya aduh kita ketemu kita ketemu terima kasih Terima kasih. Apakah masih kecil sekarang ya Pak? Bisa Afif saja orang kalian ini, sampaikan dulu presentasinya sambil nanti diwetulian yang lain. Jadi sampaikan saja dulu presentasinya Afif. Ya mungkin Saudara Afif bisa sampaikan dulu presentasinya. Baik Kak, saya ulangi ya Kak. Iya. Dunia dilanda musibah, semua menjadi gelisah. Tapi kau di garis terdepan, bekerja tanpa kenal lelah. Dunia dalam cerita duka, bencana masyarakat dan derita. Tapi kau pinta harapan dengan pengorbanan yang kau beri. Bade ini pasti berlalu. Bencana terus menjadi doa. Wabah ini pasti musnah. Dan semua akan kembali semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat. Panitia yang saya hormati. Serta seluruh finalis yang berbahagia. Kenyataannya, penyebaran COVID-19 di Indonesia telah membawa pengaruh dalam berbagai aspek. Rata-rata penyebaran COVID-19 setiap harinya adalah sekitar 292 kasus setiap hari. Pada tanggal 1 Agustus, data menunjukkan bahwa terdapat 17.915.000 juta dengan total kematian 685.000 yang tersebar di 215 negara. Pandemi COVID-19 ini membawa pengaruh seperti demam, batu, bersin, sesak nafas, diare, hingga pusing. Penyebaran tersebut dapat melalui droplet yang dikeluarkan oleh penderita. Berdasarkan pada Kementerian penyebaran COVID-19 dapat diatasi dengan penggunaan masker ataupun APD. Namun, tingginya permintaan ini mengakibatkan krisis di seluruh dunia. Mulai dari krisis masker maupun krisis APD. Untuk itu, maka pemerintah telah melakukan gerakan seruan wajib masker saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, pada kenyataannya, seruan wajib masker ini dinilai masih kurang efektif karena tingkat protektivitas dari masker kain sendiri adalah di bawah 10%. Untuk mengatasi bermasalah tersebut, Linsley dan kawan-kawan telah merancang, telah meneliti tentang pengurangan kualitas masker saat proses dikontaminasi. Pengurangan kualitas ini terjadi saat lebih dari 950 Joule dan batas ambang aman yang digunakan untuk dekontaminasi masker adalah 120 sampai 950 Joule persentimeter persegi. Pada tahun 2019, Hembuk dan kawan-kawan telah meneliti tentang proses dikontaminasi masker pada virus H1, N1, H5N1, MERS-CoV, dan SARS-CoV. Virus dapat terbunuh pada 1 Joule persentimeter persegi. Namun, di penelitian selanjutnya terdapat kabar yang baik. Tahun 2019, Hembuk telah meneliti tentang pengurangan kualitas saat proses dikontaminasi. Data menunjukkan bahwa proses dikontaminasi masker pada 15 jenis FFRS tidak mengurangi kualitas sedikit pun. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan dan penelitian sebelumnya, kami dengan bangga mempersembahkan SRD, Smart Robot Decontamination. Inovasi robot dekontaminasi personal protection equipment dengan metode relatif unit generate steam, dan UVG berbasis smart control guna mengatasi krisis APD di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, saya, Afif Alipia Alpian, dan teman saya, NAFTA, kemudian, Naila Koirun Nisa, kami dari Universitas Negeri Semarang. Dewan juri yang terhormat, SRD, be part of the solution, not be a part of the pollution. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang penggunaan SRD ini. Pada perencanaan yang pertama adalah analisis kebutuhan, di mana analisis kebutuhan mulai dari pengumpulan data serta studi literatur yang telah dilakukan. Apabila sudah menemukan rancangan yang tepat, maka alat tersebut perlu dirancang dengan proses tahap selanjutnya. Setelah menentukan rancangan yang tepat, berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka dilakukan pembuatan. Pembuatan SRD diawali dengan pembuatan PCB, serta pengordingan dari Aordino untuk melakukan kecerdasan buatan yang telah ditanamkan. Apabila setelah selesai dibuat, maka dilakukan uji prototip, di mana uji prototip sendiri dilakukan ketika uji coba proses dekontaminasi baju hasmat maupun masker medis yang telah tersedia. Setelah dilakukan uji prototip, maka dilakukan penyempurnaan alat. Penyempurnaan alat didasarkan pada pengujian saat dilakukan pengujian prototip. Setelah dilakukan penyempurnaan, maka tujuan dari SRD dapat terpenuhi, yaitu dengan cara melakukan penerapan alat di berbagai tempat yang strategis. Setelah dilakukan penerapan, maka dilakukan hasil dan analisis tentang manfaat ataupun kekurangan dari alat tersebut. Desain dari SRD sendiri mengusung desain yang elegan dan minimalis. Walaupun alatnya yang tergolong besar, tapi kami tetap memperlihatkan keindahan dari alat tersebut. Alat ini termasuk alat ini tersusun dari lampu UVG part system yaitu berupa Arduino, induction hoop, dan jaring mesh. Alat tersebut mampu mendekontaminasi baju hasmat dan masker medis sekaligus, di mana alat tersebut dapat mendekontaminasi tiga buah baju hasmat dan enam buah masker medis selama satu kali proses sterilisasi. untuk mencapai tujuan tersebut, maka diagram blok kerja dari alat tersebut adalah ketika sensor cahaya dan sensor temperatur masuk ke dalam Arduino, di mana Arduino berfungsi sebagai pengolah data dan pengirim data ke internet. Data yang telah diunggah ke internet dapat dijadikan sebagai basis data dan alat tersebut mampu dioperasikan ke dalam aplikasi yang telah dibuat oleh SRD. Alat tersebut melalui aplikasi tersebut, alat dapat dikendalikan secara otomatis dari jauh maupun dari dekat. Untuk teknik sterilisasi dari SRD sendiri yaitu menggunakan UVG dan Relative Humidity Generate Steam. UVG memanfaatkan lampu UV untuk membunuh virus dengan didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Panjang lampu UVG yang diperlukan yaitu sekitar 254 nanometer. Sedangkan Relative Humidity Generate Steam dilakukan digunakan untuk membunuh mikrobat dan organisme kecil dengan memanfaatkan panas dan kelembaban. Metode ini memerlukan suhu sekitar 65 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Untuk itu maka diperlukan kecerdasan buatan untuk melakukan proses prosesing dekontaminasi. Pada kecerdasan buatan yang telah ditanamkan terdapat empat poin yaitu pada poin pertama adalah kondisi ini. Kondisi ini adalah keadaan dimana alat tersebut dapat bekerja sesuai perintah yang dilakukan. Apabila termasuk sebuah perintah maka dia akan berubah ke kondisi kon dimana alat tersebut sudah mulai bekerja dan melakukan proses sterilisasi APD. Apabila terjadi kegagalan ataupun anomali saat proses dikontaminasi maka alat tersebut akan masuk ke kondisi error. Kondisi error ini akan otomatis masuk ke kondisi ini ketika saat proses dikontaminasi terjadi kesalahan. Apabila tidak terjadi kesalahan maka dia akan masuk ke kondisi N dimana artinya alat tersebut telah selesai bekerja. Apabila telah selesai bekerja pengguna dapat langsung menggunakan kecerdasan buatan untuk memasukkan lagi ke kondisi init atau kondisi standby. Untuk itu diperlukan berbagai rangkaian skematik dari alat SRD. Yang pertama adalah LCD dimana alat tersebut berfungsi sebagai penampil data maupun pemberi informasi kepada penggunanya. yang kedua adalah sensor suhu berfungsi untuk mendeteksi suhu dan sensor cahaya sebagai pendeteksi cahaya. Arduino dimanfaatkan untuk proses pusat kerja dari SRD sendiri. Relay digunakan untuk sebagai respon output dari alatnya. Sedangkan trigger digunakan push button sebagai inputan proses. Desain dari aplikasi SRD sendiri dapat menampilkan grafik suhu dan cahaya. Serta apabila terjadi kegagalan maka aplikasi langsung akan memberikan notifikasi dan peringatan kepada penggunanya untuk melakukan sterilisasi ulang. Aplikasi juga dapat menampilkan suhu di dalam proses dikontaminasi dan keadaan cahaya apakah memenuhi atau tidak. serta alat tersebut dapat menampilkan waktu saat proses dekontaminasi sehingga tidak ada terjadi kelebihan waktu serta mengurangi kualitas masker yang di sterilisasi. Untuk menguji kehandalan dari SRD sendiri kita melakukan pengujian sensor dimana data menunjukkan bahwa pengujian sensor memiliki sensibilitas kurang lebih 0,61 derajat celcius pada tingkat kesalahannya. Pengujian ini dilakukan dengan cara proses kalibrasi dengan termometer air seraksa dan sensor SRD yang digunakan. Untuk mencapai tujuan tersebut dan perlunya diimplementasikan maka perlu dianalisis ekonomi atau analisis nilai guna. Analisis nilai guna yang digunakan yaitu adalah analisis break even point dimana biaya pengembuatan alat sekitar Rp4.560.000 saja dengan biaya operasional atau biaya listrik yang dikeluarkan selama satu hari sekitar Rp42.167 saja. Data menunjukkan bahwa SRD mampu mengembalikan nilai tukar dari pembuatan alat selama 0,6 hari atau sekitar 14 jam. Untuk itu maka diperlukan implementasi. Implementasi awal yang dilakukan oleh SRD yaitu adalah dilakukan di puskesman rumah sakit dan masyarakat serta di tempat-tempat kerja lainnya. pada proses implementasi didasarkan pada penggunaan alat tersebut. Jadi jumlah alat yang dipasang pada suatu lingkup kerja industri maupun pertambangan diletakkan pada dasarnya jumlah pekerja yang menggunakannya. Sehingga APD yang digunakan saat proses bekerja dapat selalu terpenuhi tanpa membeli APD yang baru. Untuk itu maka diperlukan proses implementasi serta pihak-pihak yang terkait dalam implementasi tersebut. Yaitu yang pertama adalah pemerintah dan kementerian perindustrian ataupun kementerian kesehatan di mana alat tersebut or stakeholder tersebut berfungsi sebagai pemberi kewenangan maupun sebagai pemberi kebijakan untuk menempatkan alat. Mahasiswa berfungsi sebagai pencetus gagasan serta tenaga medis ataupun pekerja sebagai objek dari gagasan tersebut. Untuk itu maka dapat disimpulkan bahwa integrasi sensor dan aplikasi SRD memberikan keamanan dari pemaparan sinar radiasi UVC yang sudah terkenal sangat berbahaya. Kesimpulan yang kedua yaitu kecerdasan buatan yang telah ditanamkan pada teknologi ini menyajikan kemudahan saat proses pengoperasian. Serta masyarakat ataupun pekerja dapat menggunakan masker dengan tingkat keamanan setara dengan tenaga medis yang melakukan penanganan COVID-19 sehingga lebih efektif untuk mencegah penyebaran virus tersebut. selanjutnya krisis dan limbah masker yang terjadi saat ini dapat menjadi solusi utama dari SRD yaitu semakin berkurang apabila kita menggunakan SRD. Kesimpulan lain yang didapatkan yaitu adalah strategi penanganan selama pandemi COVID-19 ataupun pandemi selanjutnya. SRD be part of the solution not be part of the pollution. Sekian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Baik, itu tadi presentasi dari peserta. Selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab dengan durasi 20 menit. Pada sesi ini juri dapat bertanya langsung ke peserta dan jika masih ada waktu tersisa maka moderator akan membacakan pertanyaan dari forum yang dituliskan pada kolom chat. Kepada juri saya persilakan untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan. Ya, saya mau bertanya Saudara Habib ya, ya ini Anda satu inovasi itu untuk mensterilkan ini APD termasuk APD atau hanya masker saja? Maksudnya APD lainnya? Maksud dari APD saat ini yaitu adalah baju asmat dan masker. serta alat ini sebenarnya tidak terbatas pada APD. Kita bisa melakukan sterilisasi seperti handphone ataupun alat-alat yang sering kita gunakan sehingga dapat virus-virus yang terdapat pada APD maupun alat-alat yang sering kita gunakan tersebut dapat terbunuh. Oke saya lanjut jadi ini kan judulnya tadi adalah dekontaminasi jadi artinya dia mensterilkan apa namanya sat-sat atau bakteri yang ada di APD bagaimana mengetahui bahwa itu sudah steril? Ada ada satu indikatornya? Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu penelitian oleh Hembu di mana alat tersebut didasarkan pada pengujian ini alat tersebut mampu mendekontaminasi virus H1N1 H5N1 maupun MERS dan SARS-CoV di mana memiliki kesamaan genetik dengan UVG untuk proses penjaminan tersebut kenyataannya UVG mampu membunuh segala virus yang terdapat pada permukaan benda ataupun yang lainnya itu ada suhu operasionalnya berapa? berapa 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 berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka kita tarik benang kesimpulan bahwa suhu yang diperlukan adalah sekitar 65 derajat celcius dengan waktu 30 menit ya artinya itu suhu dianggap bahwa semua bakteri akan mati atau virus untuk lebih tepatnya adalah virus H5N1 H7 H9 maupun virus-virus influenza serta MERS dan SARS-CoV di mana virus tersebut memiliki kesamaan dengan virus COVID-19 yang sedang beredar saat ini ya baik terima kasih oke baik saya bisa lanjut ya Pak ya pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan Pak Sofya di tadi ya silahkan iya Pak terkait selembapannya ini yang relatif humidity itu apakah ada standarnya kan kalau suhu tadi 65 derajat celcius ya dan dalam waktu 30 menit nah untuk kelembapannya bagaimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Henbuj bahwa kelembapan yang diperlukan saat proses dikontaminasi sekitar 80% 80% ya oke mungkin sebaiknya dijelaskan disitu ya karena tidak ada tulisannya disini oke terus pertanyaan saya selanjutnya tadi itu kan di bagian alir setelah lolos uji itu ada penyempurnaan SRD ya nah itu penyempurnaannya meliputi apa saja bisa dijelaskan penyempurnaan dari SRD sendiri yaitu adalah kita melakukan penyempurnaan apakah alat tersebut bekerja sesuai program atau tidak yang kedua adalah output display yang dihasilkan serta ketepatan pendeteksian dari alat tersebut alat yang digunakan dari SRD seperti sensor suhu sensor cahaya dan lainnya ini ada tadi enggak tulisannya ini alatnya memakai listrik berapa watt ada keterangannya tidak ada bu untuk alat ini membutuhkan biaya operasional sekitar 42.167 dimana daya yang diperlukan yaitu sekitar 2.500 kilowatt dimana alat yang paling berat yaitu terdapat pada proses kerja induction hope yaitu sekitar 2.100 watt saja 2.500 kilowatt atau 2.500 watt 2.500 watt oh iya oke terus tadi kan yang saya penasaran ini apakah masker biasa juga bisa diserio kan mungkin masker medis sama masker yang digunakan masyarakat sehari-hari mungkin agak beda ya bahannya maksudnya jadi apakah semua bahannya itu cocok sama alat SRD ini baik terima kasih untuk bahan dari proses ataupun objek dari SRD sendiri kita dapat mensterilkan masker yang biasa kita gunakan justru malah tingkat efisiensinya lebih tinggi berbeda dengan masker H berbeda dengan masker N95 yaitu masker tersebut memiliki lapisan yang sangat banyak sehingga kiner UV sulit menembus maka dari itu kami memanfaatkan teknologi panas dan kelembaban untuk meningkatkan efisiensinya apabila kita mensterilkan masker maka kita menjamin bahwa masker tersebut dapat disterilisasi dengan tingkat efisiensi yang sangat tinggi oke pertanyaan saya berikutnya kalau masker itu kan kalau masker itu kan digunakannya di daerah ini ya mulut nah terus kalau misalnya disterilkan oke mungkin virusnya bisa ya kita anggap virusnya itu sudah mati tapi kan tetap aja ya kalau bekas masker itu kan di mulut mungkin kalau untuk digunakan kembali rasanya bagaimana gitu ya kira-kira gimana tanggapan dari presenter baik terima kasih untuk itu apabila terdapat kotoran ataupun yang lainnya itu menjadi salah satu kelemahan dari SRD sendiri dimana alat ini hanya membunuh virus namun apabila terdapat kotoran alat ini tidak mampu membersihkannya begitu juga dengan kelemahan masker yang saat ini beredar yaitu masker N95 dimana alat tersebut hanya sekali pakai dan tidak dapat digunakan lagi artinya apabila masker itu telah digunakan maka wajib membuangnya berdasarkan pernyataan oleh FDA yaitu Food Dread American dia menjelaskan bahwa alat masker N95 yang telah digunakan harus segera dibuang ataupun diganti baru apabila saat menangani pandemi COVID-19 saat ini karena resikonya yang sangat tinggi untuk terjadi penularan ya benar-benar saya sepakat pastikan bahwa alat ini mampu mengurangi sedikit limbah masker tidak perlu dibuang kita melakukan sterilisasi dengan alat tersebut oke-oke kalau saya sih mungkin lebih sepakatnya alat ini cocoknya seperti untuk dekontaminasi face shield baju hasmat karena kalau masker itu kayaknya walaupun kita bilang steril dari virus tapi kan bekas pakai ya di daerah mulut jadi kayaknya kurang kita sebagai pengguna kurang berminat untuk menggunakannya kembali beda halnya kalau kayak face shield yang tidak terpasang langsung atau tidak tertempel dengan wajah kan ada jaraknya mungkin bisa atau bagi hasmat oke cukup menarik mungkin dari saya seperti itu saja silahkan dilanjutkan ke juri yang lain terima kasih baik moderator mohon izin ya saya jidiran yang ketiga ya iya pak ya baik terima kasih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya ya pertama-tama izinkan saya sebagai juri menyampaikan ucapan selamat kepada saudara Afif dan timnya yang telah lolos di tahapan pada pagi hari ini ya baik pak terima kasih ya jadi mohon izin Afif suara saya kedengaran bisa di copy dengan baik alhamdulillah kedengaran walaupun suaranya kecil pak betul itu yang saya khawatirkan jangan sampai suara menjadi kecil ya tapi bisa jelas ya kalau saya menyampaikan sesuatu ya bisa di copy ya alhamdulillah bisa pak bisa pak baik Afif tadi juri ke satu juri ke dua sudah banyak berdiskusi dengan seputaran penelitian yang anda lakukan maka saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya ya nah kalau kita lihat inovasi yang anda lakukan ini sangat baik ya ini bukan temuan ya tetapi inovasi ya mengembangkan apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya kira-kira begitu Afif ya benar sekali pak ya betul ya karena motonya orang inginir itu harusnya menciptakan tapi tidak masalah melakukan inovasi itu sudah sangat baik juga ya karena motonya orang inginir kan create what has never been menciptakan apa yang belum ada menjadi ada tapi ini menyempurnakan apa yang sudah ada untuk menjadi lebih baik ya mungkin sistemnya dan akurasinya akan menjadi lebih baik ya pertanyaan saya yang pertama apakah alat ini sudah betul-betul layak uji sudah melalui visibility study sehingga dikatakan ketika alat ini anda kebangkan akan sangat visible untuk dimanfaatkan oleh tim medis baik itu tadi di puskesmas rumah sakit ataupun oleh masyarakat seperti yang anda jelaskan tadi silakan baik pak terima kasih atas pertanyaannya untuk uji yang telah dilakukan yaitu kita baru menguji pengujian sensor maupun menganalisis ekonomi yang telah dilakukan untuk pengujian dari hasil dekontaminasi dari alat tersebut yaitu berupa masker dan APD dimana masker tersebut masih belum di uji untuk kelayakannya yaitu seperti patent seperti uji lab dan lainnya itu masih belum kami uji pak oke baik kalau begitu ini sebuah upaya usaha yang baik tapi saya tadi berharap ini sudah sampai di tahapan sana tapi tidak apa-apa yang tidak banyak penelitian memang harus memulai dari bawah seperti ini berarti belum bisa kita katakan bahwa ini visible hanya dari sisi ekonomis yang mungkin anda katakan tadi sudah bisa profit dari visible tapi secara teknis kita belum bisa katakan tingkat presisinya akurasinya nanti apakah ini sudah visible apa tidak ya oleh karena itu saya ingin melanjutkan pertanyaan yang lain tadi terkait dengan rencana operasional alat ini apakah nanti dalam sistem yang dibangun ini ada sistem kaligrasi setiap alat yang kita ciptakan atau yang kita kembangkan harus ada sistem kaligrasinya untuk melihat tingkat presisi keaturatan daripada alat tersebut ada tidak planning seperti itu baik Kak terima kasih atas pertanyaannya uji yang kita lakukan yaitu sudah melakukan uji kalibrasi atau uji sensor dimana alat yang kita gunakan yaitu pengujian sensor yang telah kita gunakan adalah pengujian sensor suhu dimana alat tersebut dibandingkan dengan alat yang sudah terstandarisasi dan mendapatkan dengan alat yang sudah terstandarisasi yaitu termometer air raksa kita membandingkan dengan sensor yang kita gunakan hasilnya yaitu sekitar terjadi kesalahan 0,61 derajat celsius seperti itu terjadi kesalahannya cuma 0,61 derajat celsius ketika melakukan pengukuran suhu apakah itu satu kali saja dilakukan atau tiga empat kali sehingga nanti diambil average nilai rata-ratanya karena yang kita lihat sekarang banyak sekali para medis itu tidak percaya dengan pengukuran suhu yang ditembak ke jidat kita setiap masuk ke bank setiap masuk ke keramaian dan semuanya jidat ini ditembak tetapi para medis mengatakan itu tidak presisi mereka lebih percaya yang disimpan di ketiak ada tidak proses ini jangan sampai pada saat kita mengukur pertama suhu dengan temperatur sekian kemudian pengukuran kedua pengukuran ketiga ternyata tidak standar baik Pak terima kasih untuk sensor yang digunakan sendiri adalah sensor suhu sensor suhu ini seperti pada termometer air raksa yang digunakan bukan sensor suhu yang menggunakan infrared ataupun sensor suhu tembak jadi kita menggunakan sensor suhu yang terdapat pada komponen sehingga hasilnya lebih maksimal ketimbang sensor cahaya yang sensor infrared yang digunakan apabila kita menggunakan sensor infrared kelemahannya adalah kita harus mengetahui nilai emvisifitas dari alat yang ditembak pada objek yang ditembakkan seperti apabila kita menggunakan termometer gun itu harusnya kita harus mendapatkan nilai emvisifitas dari objek atau nilai kepekaan atau nilai kehitaman dari suatu alat suatu objek yang ditembakkan maka dari itu benar seperti kata bapak apabila termometer gun itu tidak presisi dikarenakan setiap orang memiliki nilai yang berbeda maka dari itu terjadi kesalahan pengukuran namun di alat ini menggunakan sensor suhu yang berupa komponen bukan dari infrared begitu pak baik baik oke pertanyaannya berikut pertanyaan yang berikut Afif ketika kita melakukan proses sterilisasi apakah ada tools yang bisa digunakan untuk membuktikan setelah kita masukkan ke dalam alat selama 30 menit dengan suhu 65 derajat celsius kemudian kita mau proof buktikan bahwa betul-betul barang yang kita sterilisasi ini betul-betul sudah bersih steril bagaimana caranya baik pak terima kasih untuk hasil yang apabila alat ada sebuah APD kemudian disterilisasi dalam sebuah alat SRD ini untuk hasil uji labnya sendiri masih belum ada pak mak kadare itu kami mendasarkan pada penelitian penelitian sebelumnya yaitu bahwa penelitian hembuds dan linsley maupun penelitian sebelumnya yaitu ter bahwa hembuds telah meneliti dapat membunuh virus dengan tingkat keberhasilan 99,99% dia berhasil dia berhasil membunuh virus H1N1 H5N1 dan MERS-CoV maupun SARS-CoV yang memiliki kesamaan genetik dengan virus COVID-19 sendiri artinya pada penelitian sebelumnya telah berhasil membunuh dengan tingkat keberhasilan 99,999% begitu pak Afif penjelasannya sangat baik tetapi begini pertanyaannya berikutnya virus COVID-19 ini memberiki perilaku yang berubah-ubah behaviornya sulit dideteksi misalnya kondisi virus yang berkembang di Surabaya itu jauh lebih ganas daripada virus yang berkembang di Kota Makassar misalnya yang sama-sama zona merah oleh karena itu saya bertanya tadi perlu kita untuk buktikan proses sterilisasi itu nanti betul-betul bersih dan dapat dipertanggungjawabkan oke lah kalau saya katakan alat ini belum mampu mensupport sampai ke sana tapi nanti harus ada upaya ada upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa sampai ke tahapan yang saya katakan tadi kita katakan setelah di-sterilisasi oh betul tingkat keberhasilannya virus yang mati itu 99,99% tetapi itu kan penelitian-penelitian sebelumnya dan harus kita ingat perilaku virus itu berubah-ubah tergantung dari kondisi lokasi setempat mungkin karena suhu mungkin karena kelembaban sehingga para medis sekarang mengatakan untuk sementara virus covid yang paling ganas itu yang ada di Surabaya di Jawa Tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain dan gejala-gejalanya pun berbeda-beda kalau dulu sakit kepala bersih empat ada yang gejalanya tiba-tiba hanya mencerit-mencerit buang-buang air dan sebagainya ini perlu diantisipasi ke depannya untuk bisa mengblokir ketika terjadi perkembangan-perkembangan seperti itu jangan sampai kita sudah membuat alat ternyata tidak kompetibel untuk virus-virus tertentu misalnya kita buat di Semarang kemudian kita uji coba di Surabaya ternyata virus di Surabaya ini lebih koboy ya lebih kebal lebih preman ternyata tidak mempan untuk disterilisasi itu kira-kira Afif ya ya Pak baik terima kasih atas masukkan tambahan supaya inovasi Anda ini bisa lebih berkembang ke depan lebih memiliki daya tarik lebih seksi kalau orang mendengarnya wah ternyata alat disterilisasi ini mampu juga membuktikan tingkat keberhasilan membunuhnya sekian persen membunuh virus ya baik Pak terima kasih atas masukannya Pak ya dan pertanyaan yang terakhir tadi Anda jelaskan di samping APD dan sebagainya mobile phone juga bisa apakah sudah dipelajari diteliti lebih lanjut kondisi daripada virus itu sendiri ketika dia berada pada material yang berbeda misalnya berada pada masker atau kain atau baju lindung diri yang menggunakan kain dibandingkan dengan misalnya pada logam ya sudah ada bayangan seperti itu tidak karena bisa jadi perilaku daripada virus itu berubah-ubah karena keberadaannya pada material yang berbeda apakah itu di logam atau non-logam misalnya ya silahkan di respon Afif Saudara terima kasih pada penelitian yang telah saya baca bahwa virus memiliki tingkat kepekaan yang berbeda dari setiap hinggapannya ataupun dari setiap media yang dihinggapi seperti contoh pada kain itu mampu bertahan sekitar 24 jam virus tersebut dapat hidup sekitar 24 jam sedangkan pada logam ataupun benda padat lainnya lebih spesifik yaitu adalah aluminium virus tersebut hanya mampu bertahan sekitar 7 jam artinya alat ini apabila diterapkan pada mobil pun ataupun yang benda padat lainnya akan lebih efektif berbeda dengan kain yang memiliki serat yang dapat virus tersebut dapat selit ke dalam serat-serat tersebut sehingga berbeda dengan logam kalau logam itu padat kalau kain ataupun itu sifatnya berserat artinya memiliki layer apabila disinari maka akan terhalang kemudian terhalang antara virus ataupun media penghalangnya itu jadi apabila dilakukan pada logam ataupun HP ataupun benda padat lainnya kami lebih yakin bahwa alat ini mampu mensterilkan benda tersebut Pak oke saya kira cukup jelas penjelasannya yang paling terakhir bagaimana proses maintenance alat ini kira-kira durasinya bisa berapa lama dipakai mohon penjelasannya jangan sampai kita mampu meng-create alat baru tetapi nanti maintenance-nya tidak sanggup atau terlampau mahal dan sebagainya boleh dijelaskan silahkan Baik terima kasih untuk maintenance-nya sendiri yaitu didasarkan pada alat yang alat terlemah yang digunakan yaitu adalah lampu UVG lampu UVG sendiri memiliki ketahanan yaitu lama penyinaran ataupun lama penggunaan ketika dihidupkan itu setiap lampunya berbeda-beda tergantung apa yang kita gunakan kurang lebih rata-rata yang terpasang pada alat SRD atau lampu UVG itu sekitar 30 ribu jam penggunaan seperti itu Pak untuk untuk sensor sunnya sendiri bisa bertahan sekitar dua tahun dari proses awal kalibrasi oke saya kira sekian dari saya terima kasih Ibu Moderator selamat buat Saudara Afif dan timnya semoga sukses dan lebih berhasil di masa yang akan datang saya khairi mohon maaf kalau ada tidak berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi buat semuanya silahkan Waalaikumsalam Warahmatullahi Baik itu tadi sesi tanya jawab dari juri sebelumnya saya minta maaf karena waktu sudah habis pada sesi ini jadi saya tidak sempat untuk membacakan pertanyaan di kolom chat untuk itu kita ke sesi selanjutnya yaitu pembacaan kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah SRD merupakan solusi inovatif dalam mensterilkan APD sehingga dapat digunakan kembali teknologi ini menggunakan RHGS dan UVGI sebagai teknik dalam proses dikontaminasi APD yang efektif dalam sterilisasi masker dan membunuh virus dengan tingkat keberhasilan 99,99% hal ini mampu mengatasi krisis APD selama pandemi COVID-19 demikian kesimpulan dari saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya serahkan kepada MC baik itulah tadi presentasi dari peserta pertama tiga besar paper competition pening 2020 selanjutnya kita melangkah ke presentasi dari peserta kedua yaitu tim masa depan nikel dari Institut Teknologi Bandung dengan newspaper Institute Leaching dalam penambangan nikel di era pandemis langsung saja saya serahkan kepada moderator sesi kedua untuk memimpin jalannya presentasi kepada kandaulan Batawen diperselahkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum 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 Terima kasih atas kesempatannya yang terhormat Bapak Ibu dosen Departemen Teknik Pertambangan selaku doan juri pada kesempatan pada kesempatan kali ini Bapak Dr. Sifriadin STMT dan Ibu Nirmana Pikra Kaidahiani STMT dan Bapak Dr. Pilnat Sriwidode STMT salah kudawan juri yang terhormat seluruh audiens yang menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini yang saya banggakan teman-teman peserta paper competition yang akan mempresentasikan papernya pada kesempatan kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Pertama-tama Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan kekuatan kesempatan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat berkumpul dalam forum besar kegiatan nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Mahasotambang Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin tahun atau periode 2020 dengan nama kegiatan paper competition yang bekerjasama dengan seluruh pihak termasuk Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin sponsor kegiatan dan media partner salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sang pemimpin sejati sang revolutioner suri taulalan bagi seluruh umat yang ada di muka bumi baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati teman-teman sekalian yang sama berbahagia adapun pada kesempatan kali ini izinkan kami memandu jalannya proses presentase dimana pada kesempatan kali ini yang akan membawakan presentase adalah dari tim Institut Teknologi Bandung dengan nama tim masa depan Nikel adapun judul paper yang akan dipresentasikan adalah Institut Leaching dalam penambangan nikel di era pandemi baik teman-teman saya perkenalkan dimana tim ini memiliki ketua dengan nama Afrilia Megatrisnawati program studi teknik pertambangan angkatan 2017 tempat tanggal akhir Madiun 30 April 1999 dengan anggota tim Joshua Fredik Nababan juga program studi teknik pertambangan angkatan 2017 tempat tanggal lahir serang 27 Mei 1998 jadi teman-teman Bapak Ibu dosen yang sama berbahagia pada kesempatan kali ini itu akan dibagi menjadi beberapa sesi sesi pertama pembukaan seperti yang saya lakukan sebelumnya kemudian sesi kedua adalah presentase yang akan dilakukan oleh peserta paper competition selama kurang lebih 35 menit kemudian sesi terakhir adalah tanya jawab dari Bapak Ibu Dewan Juri serta kalau misalnya masih ada waktu kami berikan kepada audiens untuk mengajukan pertanyaan baik di kolom komentar ataupun bertanya langsung kepada peserta paper competition jadi mungkin langsung saja kami lanjut ke sesi berikutnya yaitu presentase peserta dari paper competition kepada peserta kami persilakan ya baik terima kasih atas kesempatannya selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan selamat pagi teman-teman sekalian perkenalkan kami dari tim yang pertama saya Yosef Rikna Baban dan rekan saya Afril Yamega Trishnawati semuanya balik lagi di channel Pani FM di segmen acara signing talks yang 30 menit depan bakal membahas topik yang hangat untuk distribusikan bersama nah gimana nih kabar teman-teman semua semoga teman-teman semua dalam keadaan set ya di era pandemi kayak gini jangan lupa untuk jaga kesehatan dan selalu gunain masker tiap kali keluar rumah oke ngomong-ngomong soal pandemi ngomong-ngomong soal pandemi pasti banyak ya sektor atau bidang perindustrian yang terkena dampak karena adanya pandemi tidak terkecuali juga sektor pertambangan nah di pending talk kali ini kita bakal membahas nih mengenai institut reaching dalam penambangan nikter latri di era pandemi untuk membahas topik tersebut sudah hadir bersama kita seorang narasumber yang cukup berpengalaman di bidangnya yaitu Bapak Yusuf terlaku Direktur Utama PT Masa Depan Nikal kepada Bapak Yusuf selamat datang di pending talk selamat pagi bagaimana kabarnya kabar baik Mbak Afril Mbak Afril sendiri bagaimana kabarnya Alhamdulillah baik Bapak nah Pak Yusuf kita mulai ya sesi diskusinya nah ngomong-ngomong soal pandemi nih ada gak sih Pak dampak yang dirasakan oleh sektor pertambangan khususnya niklaterit ya jadi seperti yang kita ketahui WHO sudah menetapkan virus corona ini sebagai pandemi dampak dari pandemi di sektor pertambangan menyebabkan permintaan dan harga berbagai komoditas barang tambang menurun tidak terkecuali dengan nikl dari bulan Januari sampai Mei tahun 2020 terima kasih telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton selamat menonton yang terima kasih telah menonton selamat menonton selamat menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton asam sulfat terima kasih telah menonton 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 ini SO4 dan Fe2SO4 tiga kali. Kemudian hasil ini akan diolah lebih lanjut untuk dekstraksi biji nickel-nya. Nah, itu tadi gambaran dari proses leaching menggunakan asad sulfat untuk nickel-latrit. Baik. Jadi, metode in-situ leaching ini menggunakan leaching di keadaan atmosferik ya, Pak, atau biasa disebut dengan atmosferik pressure leaching. Karena beberapa laksanya tadi, untuk mengurangi energi yang dibutuhkan, untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan, setelah dampak lingkungan yang akan terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bagaimana sih teknis penambangan in-situ leaching di nickel-latrit ini? Mungkin bisa dipaparkan lebih lanjut? Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu teknis penambangannya. Jadi, in-situ leaching ini dapat dilakukan apabila handapan atau lapisan memiliki permeabilitas yang cukup untuk mengalirkan larutan pelindi. Handapan nickel-latrit itu memenuhi syarat tersebut. Dan kemudian ada tiga jenis sumur yang akan digunakan dalam metode penambangan ini. Yang pertama, injection well. Kedua, production well. Dan yang ketiga, monitoring well. Injection well fungsinya sebagai jalur masuknya larutan asam sulfat ke dalam endapan nickel-latrit. Production well fungsinya sebagai jalur keluarnya larutan asam sulfat bersama logam terlarut ke permukaan bumi. Dan monitoring well berfungsi untuk menurunkan muka air tanah agar larutan pelindi tidak mencemari air tanah di sekitarnya. Nah, pertama, kita harus menurunkan muka air tanah terlebih dahulu agar pergerakan larutan asam sulfat tidak mengikuti pergerakan air tanah. Apabila hal tersebut terjadi, maka asam sulfat akan tercampur dengan air tanah sehingga konsentrasinya menurun. Yang mengakibatkan larutan asam sulfat tidak cukup kuat untuk melindi sehingga pelindihan tidak berjalan dengan maksimal. Kemudian, kita mendesain tambang yaitu dengan menempatkan sumur-sumur tadi. Dasar injection well diletakkan lebih tinggi daripada dasar production well. Jadi, injection well diletakkan di zona limonit dan dasar production well berada di batas bawah zona saprolit. Hal ini dilakukan agar larutan asam mengalir ke bawah hingga dasar production well. Karena dasar production well terletak lebih dalam dibandingkan dengan dasar injection well. Larutan asam dan logam terlarutnya yang berada di sekitar dasar production well akan dipempanai ke permukaan menggunakan submersible pump. Untuk dasar monitoring well harus terletak lebih dalam daripada production well hingga dasar monitoring well berada di daerah bedrock. Hal ini dilakukan agar kerucut depresi yang terbentuk di antara monitoring well tidak menyentuh dasar production well dan air tanah tidak masuk ke dalam area penambangan. Ketinggian kerucut depresi yang terbentuk di antara monitoring well menjadi pertimbangan penting karena leaching zone dan kerucut depresi tidak boleh bersentuhan maka diantaranya harus ada cukup ruang yang memisahkan antara zona pelindian dengan puncak kerucut depresi. Kemudian, larutan asam dan logam terlarut yang dipempanai melalui production well akan dikumpulkan melalui pipa-pipa yang menghubungkan production well yang satu dengan yang lainnya. Pipa ini berada di bagian atas dari production well. Larutan asam dan logam terlarut akan melewati pipa ini kemudian membawanya menuju processing plan yang selanjutnya akan diekstraksi untuk diambil biji nikelnya. Sisa-sisa larutan asam yang telah bersih dari kandungan logam terlarut dapat digunakan kembali dengan penambahan asam sulfat yang akan dilakukan di preparation plan. Pada dapuan nikelaterit yang bentuknya menyebar maka daerah penambangan akan dibagi menjadi beberapa bagian dan dalam satu bagian tersebut ditepatkan satu injection well yang diletakkan di tengah kemudian dikelilingi oleh production well sedangkan untuk monitoring well diletakkan mengelilingi area tambang seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Nah, begitu kira-kira prosesnya Mbak Avril. Menarik ya teman-teman ide Pak Yuswa ini tadi kan sudah dijelaskan ternyata metode penambahan institusi ini memakai tiga sumur yaitu injection kemudian production sama monitoring. Nah, injection well ini berfungsi untuk sebagai jalur masuknya dan selingi yang kemudian production well sebagai jalur keluarnya atau jalur keluarnya larutan-larutan-larutan terlarut dan monitoring well untuk menurunkan buka air tanah dan pengontrolan terhadap kualitas air tanah. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak mengenai masalah hukumah. Apa, kira-kira metode penambangan ini apakah tidak akan mencemari lingkungan sekitar Pak? Jadi, perihal masalah lingkungan kami telah memikirkan hal tersebut. Nah, untuk meminimalisir dampak lingkungan volume yang dipompa lewat production well harus lebih banyak daripada volume larutan asam yang diinjeksi melalui injection well. Di metode ini asam sulfat yang diinjeksi akan dicampur dengan air agar tidak terlalu pekat dan tidak mencemari lingkungan. Pada setiap production well akan dipasang flow meter untuk memantau debit keluaran dari larutan asam dan logam terlarut. Apabila terdapat suatu production well yang memiliki debit yang berbeda jauh dengan production well lainnya, maka dapat dipastikan terdapat masalah dalam pengaliran larutan asam di dasar injection well atau pada lapisan tanah yang dilewatinya. Sehingga akan dikaji dan diperbaiki secara teknis. Selanjutnya, pada monitoring well. jadi setiap sebelum dilakukan injeksi dan sesudah pelindian akan dipantau ketinggian air tanahnya dan akan diperiksa apakah air tanah tetap menuhi baku mutu lingkungan atau tidak. Nah, jadi itu untuk penjegahannya, Mbak Frel. Baik, jadi kemungkinan untuk terjadi pencemaran lingkungan sangat dibilimalisir ya, Pak, karena di metode penambangan ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode institu leasing di Mikalabrik ini? Ya, metode penambangan institu leasing dengan zat pelindian semestifat ini memiliki kelebihan dibandingkan metode penambangan profesional pada umumnya. Seperti tidak banyak mengubah butang alam, tidak menimbulkan kebisingan dan gas beracun yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, mengurangi biaya kapital dan biaya operasional, dan mengurangi jumlah kecelakaan kerja yang terjadi di area kerja penambangan. Metode ini menjadi alternatif di era pandemi, di mana perusahaan tambang tetap bisa melakukan produksinya dan pekerja tidak ada yang mengalami PHK. Pedagakan kerja akan diarahkan untuk pemantauan alat dan sarana seperti pemantauan pada injection well, production well, monitoring well, dan pimpah penghubung. Kemudian ada juga processing plan dan preparation plan. Namun, metode penambangan inisitul leaching ini juga memiliki kekurangan. Antara lain, masih dibutuhkannya keefektifan dan keefesienan dari kondisi asam sulfat sebagai zat pelindi. Dibutuhkannya pompa air tahan karat yang modern agar dapat bertahan lama saat terpapar lalu tanah asam dan sulit untuk mengatasi permasalahan lingkungan bila terjadi pencemaran air tanah karena sulit mengetahui letak tepat terjadi kebocoran sistem perlindihan. Namun, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut agar teknologi baru dapat segera diciptakan untuk mencegah timbulnya masalah lingkungan apabila metode penambangan ini diterapkan. Penambangan nikelaterit dengan metode ini juga menguntungkan karena biji nikel kadar rendah ikut terlarut bersama laut tanah asam sulfat sehingga meningkatkan perolehan menarik ya teman-teman pemaparan dari Bapak Yosua tadi baik dari idenya kemudian teknis penambangannya nah dari diskusi kita dengan Bapak Yosua tadi saya bisa menyimpulkan yang bersama asam sulfat dapat dijadikan sebagai zat pelindi dalam metode penambangan nikelaterit dengan institusi meskipun dalam keadaan atmosferik hal ini sudah dijelaskan pada penelitian sebelumnya saat asam sulfat digunakan sebagai zat pelindi yang melindi di jendikal di zona limonit diperolah persentase recovery sebesar 10% pada tekanan atmosfer dan suhu kamar tentunya yang kedua metode penambangan institusi dengan zat pelindi berupa asam sulfat berpotensi untuk menjadi penambangannya ramai lingkungan dan hemat biaya hal ini dikarenakan metode ini tidak mengubah bentang alam mengurangi biaya operasional dan juga mengurangi energi yang dibutuhkan untuk menjalankan industri pertambangan nah teman-teman itu tadi diskusi kita dengan Bapak Yosua nah buat teman-teman semua pendengar yang ada di rumah apabila ingin menanyakan atau bertanya mengenai topik hari ini silahkan dituliskan komentarnya di kolom komentar di bawah ini karena sebentar lagi kita akan buka sesi Q&A Bapak Yosua terima kasih atas kehadirannya di Pemingcov semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua ya Mbak Afril terima kasih juga atas kesempatannya baik sama-sama Bapak nah terima kasih juga untuk mendengar setiap Pending SM yang telah mengikuti sesi Pemingcov hari ini aku Afril mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian diskusi tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di sesi berikutnya terima kasih terima kasih ya jadi terima kasih atas perhatiannya sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf saya kembalikan kepada Panitia ya baik terima kasih terima kasih atas presentasi dari tim masa depan Nickel walaupun memang agak sedikit makan waktu tadi ya agak lewat waktunya terus kemudian menarik sekali presentasenya dibawakan dengan metode wawancara dengan menggambarkan apa yang ingin dijelaskan melalui proses dialog antar pemateri dan juga pemateri atau narasumber dan juga wawancara baik untuk sesi selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri untuk mengajukan pertanyaan dan diberikan kesempatan langsung kepada peserta untuk memberikan tangkapan dari pertanyaan Bapak Ibu Dewan Juri kepada Bapak Ibu Dewan Juri kami persilakan Terima kasih Saudara Moderator Jadi saya apresiasi topik yang diangkat oleh tim Saudara Aprilia dan kawan-kawan ya memang salah satu alternatif di dalam mengurangi dampak lingkungan adalah institut nah memang beberapa kelimahan kalau ini diterapkan di latirit di indah penlateri yang pertama yaitu seperti yang dibaparkan tadi bahwa terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu adanya lapisan yang saturated ya atau jenu air yang kedua adalah lapisan kedap air nah ini sepertinya lapisan persyaratan yang nomor dua ini itu tidak dipenuhi di dalam endah penlateri ya mengapa ini di endah penlateri itu hampir tidak ada lapisan yang kedap air jadi limonit saprolit bedrock apalagi di bedrock itu banyak rekan ya praktur-praktur nah apabila kita injeksikan larutan itu besar kemungkinan dia akan menerus ke dalam batuan dasar ya jadi itu kendalanya ya beda misalnya tambang uranium ya dimana ada lapisan-lapisan kedap air seperti lempung ya glistone yang bisa menghambat hasil larutan injeksikan itu tidak lari kemana-mana ya jadi di laterit ini kebetulnya batas antara zona-zona itu tidak jelas ya tidak dan juga ya tidak ada apa namanya ya ini gambar gambar yang walaupun ada garis-garis itu sebetulnya itu tidak sedia sangat irregular kemudian sifat rata-rata 30% mg atau magnesium dimana magnesium ini dia akan mengkonsumsi asam ya jadi akan membuat apa namanya reaksi antara asam sulfat dengan mg itu membentuk senyawa permanen ya sehingga itu sulit diregenerasi atau sulit direcycle ya jadi itu barangkali apa namanya ya saya mungkin tidak banyak bertanya saya memberikan apa namanya pandang-pandangannya bagaimana teknologi institut leasing ini diterapkan dilaterate ya jadi seperti tadi juga ada reaksi-reaksi kimia itu kan NIO itu tidak ada di alam ya itu tidak ada di alam jadi mikil itu kalau dia di saprolit itu dia akan merupakan senyawa silikat kalau dia di saprolit ya bisa serpentin atau bisa juga tal atau garnirit mungkin itu barangkali nah mungkin ada ada apa namanya ada tanggapan dari Pemateri mengenai apa yang saya sampaikan tadi silahkan oh iya mungkin saya rangkum ya Pak saya rangkum pertanyaan atau mungkin saran dari Bapak Dewan Juri jadi ada tiga yang perlu diperhatikan yang pertama tadi tidak memenuhi syarat yang harus dilakukan untuk proses in situ leaching yakni adanya lapisan dari endapan Nicola Terit kalau misal ada injection nanti alirannya akan mengalir ke horizontal seperti itu Pak namun kalau misal ternyata batuannya yang di alam ternyata yang seperti Bapak katakan tadi yang tidak masif nanti di injection di production kan ada kompananya ini Pak sebisa mungkin kompananya ini bisa menarik atau memumpah larutan olguan-olguan terlarus juga asam sulfat biar lantai tidak masuk perbetul untuk selanjutnya mungkin Yuswa bisa menjawab tanggapan dari Bapak ini ya terima kasih Pak Pak Sufriyani saya memberikan pertanyaannya saya izin menjawab ya Pak saya Yuswa untuk terkait yang recovery 10% itu Pak kami ambil dari penelitian sebelumnya itu bisa ditampilkan real di tabel jadi itu 10% hanya di zona limonit saja Pak jadi di penelitian itu diambil hanya sampel di limonit saja nah kalau dari institut kami ini kami mengambilnya dari zona limonit dan saprolit jadi kemungkinan besar lebih dari 10% Pak karena yang pernyataan tadi hanya dari penelitian sebelumnya yang recovery-nya 10% dan itu hanya di zona limonit saja gitu untuk menjawab pertanyaan yang itu yang itu krill selanjutnya yang moderator bisa diulangi nggak pernah yang terakhir tanggapan Bapak yang terakhir baik yang terakhir itu masalah target jadi targetnya kan tadi limonit sama saprolit terus di limonit itu menurut Bapak dosen itu ada kandungan 30% magnesium dan apabila diinjeksikan dengan asam sulfat itu akan membentuk senyawa permanen bagaimana tanggapan terima kasih Bapak saya akan membaca sumber ternyata kalau misal di garnierit kalau di zona saprolit itu kan mineral itu kan garnierit seperti yang Bapak jelasin tadi kalau misal ternyata ada kontaminasi dengan asam sulfat berarti nanti yang terbentuk itu NISO 4 sama MGS ini akan tertinggal mungkin untuk lebih lanjutnya saya akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bisa memperluas lagi pengatauan mengenai hal ini Pak baik mungkin sudah terlihat semua ya Pak ya saya kira ya apa namanya mengenai tadi itu bedroomnya ya oke saya karena saya paham saya sudah 20 tahun ya mungkin juga tadi belum dibahas mengenai waktunya ya jadi apakah ada waktu tertentu berapa lama dibiarkan larutan asam itu ada bereaksi di dalam di dalam lapisan ini ada ada waktunya atau atau hanya dilewatkan saja begitu dalam waktu singkat ya mungkin bisa langsung dijawab ya terima kasih Bapak untuk pertanyaannya saya sudah menjawab sebenarnya Pak untuk institutin sendiri semakin lama larutan melindih di kontak dengan mineral yang dilindih maka semakin banyak larut logam yang dilindihkan Pak jadi untuk metode institutin ini tidak harus dilewatkan tapi ada waktu untuk dibiarkan biar asam terpas bagian terlindungi itu berkontak dengan mineral-meneral yang ada di lapisan limonit lapisan saprolit seperti itu Pak terima kasih atas jawabannya ya mungkin Bapak langsung dan jawabannya dari empat tanggapan dari Bapak dosen selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu dosen memberikan tanggapan silakan Pak Sri Widodo Bu Nirmana Pak Widodo Pak Widodo duluan atau saya dulu Pak silakan ya Bu Nirmana silakan saya saja dulu ya oke ya terima kasih terima kasih atas semua pemaparannya mungkin saya lanjutkan saja sedikit pertanyaan dari pasar trading tadi karena agak bersinggungan jadi saya juga ini sempat mencatat saya ingin menanyakan kira-kira berapa waktu yang optimum untuk menghasilkan produksi yang cukup untuk masuk di processing plan kira-kira sudah ada studinya terkait hal itu izin menjawab terima kasih Bu Nirmana moderator gimana langsung dijawab ya langsung dijawab saja waktu optimum produksi terima kasih untuk Bu Nirmana atas pertanyaannya saya izin menjawab nah Bu untuk waktunya acuan kami untuk mengembangkan metode ini di tolerance copper company yang ada di Amerika sana nah disana itu dijelaskan kalau misal di apa namanya untuk proses 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 kontaknya atau waktu kontaknya dengan mineralnya itu sekitar sekitar 8-9 jam seperti itu terus kira-kira sudah ada bayangankah atau studi sebelumnya juga terkait produktivitasnya kan kalau di tampan kita pasti bicara tentang produktivitas ya nah cuma kan biasanya kita menghitung produktivitas dari alat misalnya kalau ini kan dari produksi production wheelnya itu kira-kira sudah ada studinya belum terima kasih bagaimana pertanyaannya nah sebelumnya saya tuh sudah mencari nih daily production dari si tambang-tambang solution mining di dunia nah ternyata belum ada belum ada paper atau belum ada fakta yang diterbitkan di internet mengenai hal tersebut jadi mohon maaf kami belum lakukan penelitian lebih jauh lagi oke tidak masalah ya yang namanya joe inovasi kan berarti ini memang baru ya gagasan baru jadi mungkin nanti akan banyak penelitian yang berkembang selanjutnya oke terus yang tadi saya tanyakan yang banyak dipaparkan itu prosedurnya untuk proses institute leaching yang mana yang AL ya 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 ada analisis gak sih terkait perbandingan antara H-PAL AL dan biolaching ini untuk di metode institute leaching tadi kalau gak salah itu hanya ada analisis bahwa H-PAL itu lebih mahal daripada AL tapi kayaknya hanya itu bisa di elaborasikan lagi baik izin menjawab punir mana nah jadi kan sebenarnya itu leaching itu bakal lebih menghasilkan lebih banyak melindi logam apabila tekanannya dan sulunya kan tinggi kan kalau high pressure ini kan dia kan tinggi sehingga dia tuh malah lebih efektif kalau misalnya dia lebih selektif dalam melindi bidimical dan tanpa SE namun kalau misalnya semakin tinggi tekanan dan semakin besar sulunya dampak lingkungan itu lebih besar kalau misalnya nanti diterapkan di institut itu butuh energi untuk menginjeksikan si zat penelindungi dengan tekanan besar nanti akibatnya biaya biaya operasinya juga tambah besar oke kalau untuk biolicing bagaimana baik untuk biolicing sendiri belum ada penelitian untuk misal treat ini karena biolicing itu saya tuh baru nemu biolicing itu untuk emas untuk logam-logam emas baga seperti itu nanti mungkin kedepannya saya akan mencoba lebih dan lagi untuk meneliti keefektifan dari biolicing ini di wikah oke berarti memang metode ini memang masih perlu banyak ini ya studi penelitian dan pengembangan ya seperti itu ini juga saya kayaknya ada pertanyaan udah tau coba saya ajukan saja jadi kira-kira ada gak referensi untuk jadi misalnya kita tahu nih tonase cadangan nikelaterik itu ya di daerah saprolit misalnya terus adakah perbandingan berapa zat pelindi yang berapa konsentrasi zat pelindi yang dimasukkan ke injection well itu kira-kira optimumnya berapa Yusbo bisa menjawab mungkin mau menjawab ya jadi terima kasih pertanyaannya untuk berapa banyaknya itu karena kami juga belum melakukan langsung ya kalau dari sampel misalnya skala berapa terus airnya berapa jadi untuk jawaban tersebut sebenarnya pastinya kami belum bisa menjawab dengan benar ya Bu ya tapi kalau boleh menanggapi sebenarnya perbandingan berapapun dengan air itu akan apa namanya bisa ngelindi karena yang tadi dijelaskan juga asam sulfat yang dicampur dengan air itu tetap dapat melindi nikel gitu Bu nah kalau dari penelitian sebelumnya itu kan konsentrasinya 0,3 molar ya Bu dengan rekod peri 10% nah mungkin kalau bisa jadi referensi 0,3 molar itu jadi acuan saya menanggapi ya Bu jadi kalau misal sumber yang saya ketahui ini Bu jadi di perusahaan itu ada yang menerapkan asam sulfat untuk melindi untuk melindi koper atau tembaga mungkin bukan nikel tapi mungkin bisa dijadikan referensi juga nah di perusahaan tersebut itu mau perbandingan antara air dan asam sulfat itu 99,5% itu air 0,5% perusahaannya itu asam sulfat nah di perusahaan ini itu dengan perbandingan dengan perbandingan tersebut sudah bisa sudah bisa menghasilkan apa namanya produksi 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 yang lumayan juga karena perusahaan sudah sudah berlangsung sudah berlangsung sudah berlangsung sepanjang 20 tahun gitu mungkin perbandingan itu yang bisa saya kita bicarakan soalnya untuk untuk hasil pasinnya misal konsentrasi yang tepat itu berapa mungkin bisa lebih dicari di sumber yang ada ya ya memang kayaknya masih perlu penelitian lebih lanjut ya terus kalau untuk processing planenya itu apakah sama dengan penambangan apa namanya konvensional atau dia punya khusus processing plan untuk metode institution ini baik saya ingin menjawab kalau di processing plan di institusi ini di metode ini itu yang diambil itu kan larutan logam 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 terlalu dalam bentuk larutan ganggu nah si N ini diproses di processing plan diambil N ini aja sedangkan yang lainnya enggak kemudian kemudian hasil sisa dari hasil selarutan ini bakal diolah bakal diolah sebagaimana mestinya biar nanti itu aksem supportnya larutan aksem supportnya bisa digunakan kembali gitu lewat preparation plan oke berarti yang mungkin informasi yang mungkin diperlukan itu adalah kan biasanya setiap processing plan itu punya kapasitas ya jadi mungkin harus dicocokkan nanti antara production wellnya dengan kapasitas inputan yang diperlukan processing plan ya biar match oke menurut saya ini ya terima kasih atas jawaban-jawabannya jadi menurut saya ini gagasannya cukup bagus cuma karena bisa dibilang ini gagasan baru jadi memang perlu penelitian yang lebih lanjut kalau misalnya saudara afilia dan mas Joshua ini memang berminat maksudnya memang tertarik sama metode kulitik ini ya mungkin bisa bisa kalian melakukan penelitian lebih banyak lagi terkait hal ini karena ini sangat bagus menurut saya kemudian masukan yang terakhir mungkin sebaiknya di presentasi itu jangan dimasukkan sumber dari slide kuliah ya itu di slide kuliahnya Pak Shaf ya iya yang gini sahabat kalian oke ya itu sebaiknya ya kan kalau gak salah tadi itu yang ditampilkan adalah susunan mitologinya Nikola Tripe itu kan sebenarnya sumbernya banyak kalau bisa jangan slide kuliahnya Pak Shaf yang dimasukkan oke sekian dari saya terima kasih banyak semoga sukses terima kasih terima kasih kembali ke moderator ya baik Pak mari kita berikan tanggapan terakhir kepada Bapak Dr. Pilnat Sriwido di SDMT silahkan Pak baik terima kasih Pak Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat kita semuanya Waalaikumsalam Pak dan saya hormati Pak Sofriyajin sebagai tim yuri Ibu Nirmana dan pemateri Bang Joshua Nababan ya maaf saya panggil bang ini karena rasa-rasanya ini dari utara ya Menteri Utara ya kemudian Mbak Afriya dan teman-teman partisipan ya dan semuanya yang hadir di kesempatan pada pagi hari ini saya juga berterima kasih kepada komiti Pak Nijeng kalau memberikan saya kesempatan sebagai tim yuri di pagi hari ini ya sudah panjang diskusinya ya mohon maaf Mbak Afril dengan Bang Joshua ya saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan untuk memprove apakah gagasan Anda ini ide Anda ini betul-betul siap untuk diterapkan dan applicable bahkan compatible diterapkan di lapangan nantinya harapan saya tentu ini menjadi apa ya kalau di lingkup akademisi selalu mencari-cari apa yang namanya novelty ya kebaruan sebuah penelitian ya moga-moga ini menjadi motivasi buat seluruh mahasiswa di Indonesia tapi pertanyaan saya pertama begini saya mau menanggapi dulu wawancara antara Mbak Joshua dengan Mbak Afril tadi ya yang mengatakan ide ini dibangun karena kondisi pandemik yang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi PHK di beberapa company ya nah menurut saya tidak tepat ini kalau mahasiswa memikirkan masalah PHK karena mahasiswa itu belum bekerja harusnya mahasiswa itu memikirkan PHC ya tahu kan pemutusan hubungan cinta belum sampai ke hubungan kerja maaf saya bercanda dulu Pak serius semua sih kita perlu canda juga kalau saya waktu mahasiswa dulu saya paling takut dengan PHC kalau PHK saya tidak bahaya itu karena pemutusan hubungan cinta banyak membuat orang yang frustasi dan gunung diri ya itu sebagai pembuka pertama ya maaf saya bercanda dulu ya sekarang waktunya kita serius ya kita akan masuk kepada apa yang anda lakukan ya gagasannya idenya sangat baik beberapa contoh untuk komoditas bahan tambang yang lainnya sudah dilakukan cuma saya punya pernah punya pengalaman buruk dengan beberapa profesor di Jerman ya ketika mendengar kata-kata in situ di Jing itu mereka sangat-sangat marah besar karena kita dianggap sebagai rusak lingkungan kenapa siapa yang bisa kontrol di bawah permukaan ketika kita meninjeksi H2SO4 ya ke dalam tanah dan kebetulan di dalamnya banyak krek banyak rongga sehingga nanti terjadi yang namanya loss circulation ya atau circulation loss ya hilangnya fluida atau sirkulasi karena dia kabur atau masuk ke dalam krek atau rekah dan tadi Pak Sukiyadin sampaikan itu sangat logis sekali betul sekali ya mencari tempat yang ideal sesuai dengan persyaratan yang tadi Mas Yuswa dengan Pak Afriya tentukan yang pertama adalah kedap air kemudian jenuh air sulit ini mencari kondisi yang ideal seperti ini sehingga satu hal yang terjadi ketika zona limonite atau satellite bahkan sampai bedrock sudah terpapar H2SO4 dan kita tidak bisa mengambil kembali melalui sumber produksi yang tadi kita injeksi ternyata tidak keluar dan sudah terpapar maka itu akan menjadi masalah besar ya bencana besar nah bagaimana menanganinya saya rasa ini sulit tadi Pak Afri Dura menjelaskan kalau tanah atau air yang sudah terpapar oleh H2SO4 dan tidak bisa kita kondisikan itu masalahnya fatal gak usah jauh-jauh contoh kecil saja ya kenapa di Eropa itu dilarang menggunakan pesticida pada saat ini kita di Indonesia masih menggunakan dimana-mana bahkan pabriknya pun di Eropa itu harus ditutup kenapa pesticida itu kalau sudah terpapar ke lingkungan maka dia akan menjadi beban lingkungan dalam waktu yang cukup lama hasil penelitian di Eropa mengatakan pesticida itu lifetime-nya ya itu bisa 40 tahun bayangkan 40 tahun baru lingkungan bisa steril akibat pencemaran dari pesticida nah sekarang H2SO4 kalau sudah terpapar masuk ke dalam tanah dan dibawa kemana-mana oleh groundwater atau air tanah maka itu sebuah masalah yang sangat-sangat beresiko sekarang saya minta tanggapannya Anda berdua Mbak Aprilia atau Mbak Sosua nah kalau sudah terpapar seperti itu bagaimana penanganan ini Anda baik merasa Anda baik tetapi terjadi eksiden seperti itu tiba-tiba yang kita injeksi itu hilang dan tidak bisa kita recover kira-kira apa solusinya ya mungkin saya rangkumkan ya Pak jadi insitu leasing itu merusak lingkungan karena variable yang harus dikontrol adalah rekahan sementara tadi dari proses diskusi yang berlanjut rekahan dari zona limonet saprolite sampai bedrock itu rentan terjadi rekahan sehingga dapat berkontaminasi langsung dengan lingkungan dan apabila itu terjadi maka banyak dampak negatif salah satunya terpapar bagi kemaslahatan umat manusia nah bagaimana tanggapannya bagaimana solusi untuk mengatasi itu apakah ada langkah saya kira seperti itu moderator ya ya silahkan Mbak Fabriya dan Terima kasih atas pertanyaannya Pak jadi sebenarnya kami juga memikirkan itu Pak terkait masalah lingkungannya nah kalau di yang kami telah pelajari gitu Pak untuk meminimalisir jadi di production wellnya itu kita kita lihat gitu di cek setiap saat production wellnya itu harus lebih besar volumenya daripada volume ralutan asam yang dijeksikan karena kan kalau misalnya dia kurang dari gitu Pak berarti otomatis ada asam sulfat yang ada di dalam kan Pak yang tertinggal makanya harus selalu lebih besar volume yang dipompa oleh production well yang kedua itu juga ada yang seperti dilihat di layar Pak ada production well itu dipasang plometer supaya biar diketahui debit keluaran dari larutan asam dan logon tersebut sama juga debit si production wellnya harus sama dengan debit production well yang lainnya karena kalau debitnya ada yang tidak sama otomatis ada suatu masalah di sana jadi kita sebelum pokoknya dikaji teknisnya seperti itu supaya kita tahu nih ada masalah atau enggak nah itu untuk di production wellnya dan untuk monitoring wellnya selanjutnya di monitoringnya selanjutnya monitoring well sudah akan dilanjut kalau setiap sebelum dilakukan injeksi dan sesudah pelindian itu akan dipantau air tanahnya jadi diperiksa apakah air tanah ini diambil contohnya apakah mengunuhi bakum mutu lingkungan atau tidak jadi itu sebenarnya teknis pencegahan di awal Pak kayak gitu yang selanjutnya Afril mau nambahin saya izin menambahkan ya Pak hello suara saya bisa terdengar iya bisa terdengar mbak Afril silakan iya terima kasih sebelumnya untuk Pak Widodo atau pertanyaannya dan saran-sarannya sangat sangat membuka wawasan baru bagi saya dan tim nah saya izin menambah bahkan kalau misal terjadi terjadi kontaminasi ini Pak tadi kan sudah dijelaskan bahwa di setiap production well itu tuh dipasang kilometer dan debit antara produksi satu dan lainnya itu harus sama apabila production well satu misal yang di daerah di daerah dari produksi lainnya berarti di daerah di produksi mulai tersebut di daerah tersebut ada masalah nih apakah ada air asal atau ada kebocoran di 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 pipanya atau di sumurnya kemudian ada ada bacaan yang menghalanginya atau bagaimana nah kemudian tersebut maka maka di daerah di daerah timur tadi akan dihentikan akan dihentikan terlebih dahulu proses injeksinya kemudian akan dicari tahu nih keberadaan bocorannya itu dimana keberadaan bocorannya itu dimana dan kemudian akan dilakukan kajian secara teknologi seperti itu Pak ya baik Mbak Afril terima kasih yang Mas Yosua dan Mbak Afril jelaskan ini kan kondisi mitigasi ya di before tetapi kondisi after misalnya tadi sudah terpapar yang saya sampaikan karena adanya crack ya kelihatannya nampak crack itu kan porositasnya kecil ya kemudian ketika sudah terpapar oleh H2S4 ya bagaimana penanganannya yang sudah terlanjur terpapar ya bagi solusinya solusinya Mbak Afril Bang Yosua ya solusinya kalau mitigasi oke tadi pada saat Anda presentasi saya mengikuti sudah sangat jelas ya silahkan langsung dijawab kita terbatas harus kita prediksi ya Bang Yosua Mbak Afril silahkan dijawab kita terbatas waktu mohon izin menjawab ya Pak terima kasih atas sarannya dan masuk pertanyaannya nah kalau misal ada yang terpapar nih Pak kemungkinan yang bisa yang bisa kami lakukan adalah menghentikan proses proses injeksinya kemudian apa namanya di 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 uji nih tanahnya sampel tanahnya kemudian sampel airnya di dalam di daerah timur di sehat timur tersebut kemudian kalau ternyata dilakukan pengujian pengujian dari timur luar mungkin daerah-daerah yang ternyata tuh ternyata apa namanya mengalami pengalami pencemaran sokontak kemudian setelah itu mungkin bisa di di setelah setapapar mungkin bisa dinetralkan dinetralkan dengan penambahan penambahan apa namanya penambahan zat-zat yang bisa menetralkan asam tadi seperti itu mungkin Pak atau mungkin Bapak Widodo mungkin punya punya pandangan lain terhadap apa namanya solusi dari pencegah solusi dari apa kontaminasi kenapa sampai saya menyampaikan demikian Mbak April ya jadi tahapan-tahapan resiko kecelakaan yang terjadi itu harus diantisipasi sedini mungkin ya jadi kalau yang banyak dipresentasikan tadi itu adalah tahapan-tahapan awal ya kita tidak prediksi kalau terjadi kejadian yang fatal seperti itu nah kalau sudah terpapar di alam ya memang solusinya akan sulit kita hanya mengharapkan alam yang bisa menetralisir sendiri ya walaupun prinsipnya alam itu punya istilah buffer ya bisa mengantisipasi secara alamiya tetapi sebagai pelaku tambang tetap kita harus hati-hati ya karena jangan sampai resikonya ini sangat besar kalau saya mau bicara jujur memang metode institut leasing ini kalau di Eropa itu banyak sekali ditentang ya mereka tidak mau sama sekali walaupun mungkin mitigasi kita buat sehebat mungkin kalau terjadi eksiden nah itu yang sulit penanganannya kalau sudah terlanjur ya karena prinsipnya orang lingkungan kan seperti itu kalau air tanah sudah kita rusak akan menjadi malapetaka buat masyarakat mereka selalu berpesan di pasca penambangan janganlah Anda titipkan atau wariskan air mata kepada masyarakat di lingkar tambang tapi wariskanlah mata air air mata dan mata air dibolak-balik satunya anugerah satunya bencang begitu Pak Afril ya Mas Yusyuah jadi harus betul-betul pertimbangan dengan penuh kematangan ya saya kira demikian nah selanjutnya sebagai orang tambang bukan hal yang baru buat kita ketika kita menambang selalu ada yang namanya byproduct ya mineral ikutan yang kadangkala itu memberikan asas keuntungan profit yang jauh lebih tinggi nah pertanyaan saya bagaimana dengan kobal kalau kita cuma fokus kepada NI yang Anda lakukan ini sudah betul-betul mengarah kepada hidrometalurgi ya jadi kita mengenal ada pirometalurgi elektrometalurgi dan hidrometalurgi ya metode yang Anda pilih ini boleh dikatakan arahnya ke hidrometalurgi bagaimana dengan mineral ikutan yang lainnya yang bernilai ekonomis kalau kita dengan menggunakan metode ini maka yang lainnya tidak bisa kita extraksi coba dipikir matang-matang ada barangkali sedikit penjelasan dari Mbak Afril dan Mas Yusyuah silahkan mungkin langsung saya dijawab ya Pak terbatas satu lagi dua menit sebenarnya kalau begitu satu lagi nanti dijawab sekaligus pertanyaan yang terakhir saya masih ada pertanyaan ya nah kita orang tambang itu dalam menambang kita mengenal istilah yang namanya COG cut of grade ya kadar rata-rata terendah suatu rendapan biji yang masih menguntungkan apabila kita tambang pertanyaannya ketika kita sudah melakukan eksplorasi detail eksplorasi rinci ya kita sudah tahu tonase NI yang nanti kita peroleh kira-kira sebesar sekian ya apakah dengan metode in situ leaching ini nanti kita bisa memperoleh target seperti hasil perhitungan yang lagi kita lakukan ya eksplorasi mengatakan ya overestimate underestimate lah misalnya satu juta ton hasilnya nanti apakah dengan metode ini bisa maksimal walaupun tadi recovery sudah Anda jelaskan ya recovery-nya tadi ya kira-kira itu supaya satu kali saja jawab karena saya dibatasi oleh waktu ya sama moderator mohon maaf ya karena betul ya saya memasang jam di sini waktu kita harusnya sampai 11.50 dan waktu sudah menunjukkan 11.50 ya mohon maaf sebenarnya diskusi ini masih menarik untuk penelitian presenter yang kedua ini ya tapi apa boleh buat waktulah yang menjadi hakim saya tidak bisa menolak apalagi kalau moderator sudah mengatakan harus diakhiri ya terima kasih selanjutnya saya kembalikan kepada moderator mungkin sedikit ulasan dari pemateri silahkan ya terima kasih Mbak Afril terima kasih Mas Joshua mungkin saya langsung rangkumkan yang Mbak Afril jadi dua pertanyaan terakhir dari juri itu bagaimana dengan byproduct dalam hal ini adalah kobalt yang merupakan byproduct dari zona atau keseluruhan zona dari produk yang akan ditambang ini kemudian yang kedua apakah metode in situ leasing ini bagaimana perbandingannya terhadap proses estimasi yang dilakukan apakah kemudian mendekati sesuai dengan yang diharapkan proses estimasi sesuai dengan produktivitas yang diharapkan atau seperti apa ini langsung dijawab terima kasih untuk moderator dan Mbak Widodo atas pertanyaan dan maksudkannya tadi saya mau menjawab tentang byproduct yang ada di in situ leasing ini salah satunya kobalt seperti yang Mbak maksud tadi kira-kira kalau misalnya byproduct yang ternyata masih bernilai ekonomis mungkin di processing kan nanti bisa ditambahkan ekstrasi untuk apa namanya byproduct yang atau mineral-minal ikutan yang mungkin bernilai ekonomis jadi di processing kan nanti bakal dibangun ekstrasi yang kemudian juga bakal dibangun ekstrasi untuk mineral ikutan lainnya yang bernilai ekonomis mungkin seperti itu Pak jawabannya yang selanjutnya untuk estimasi Mbak Widodo mungkin baik terima kasih atas pertanyaannya kalau untuk jawaban estimasi Pak kita pastinya optimis mendekati produksi dari yang diestimasikan walaupun kami berdua juga belum meneliti dalam dalam hal di produktivitasnya Pak tapi ya dengan meneliti lebih lanjut kita yakin lah kalau si proses institut leasing ini akan mendekati dari si estimasi begitu Pak terima kasih jadi itu tangkapnya Pak hidup ini harus optimis saya sama mau menambahkan Pak jadi berdasarkan perusahaan yang kami pelajari juga mereka juga menggunakan di situ leasing walaupun memang bukan dikelatrit dan mereka juga produktivitasnya sesuai estimasi dan menguntungkan begitu Pak jadi ya kami juga berharap metode ini juga akan menghasilkan produksi yang menguntungkan seperti itu terima kasih Pak di Indonesia belum ada ya salah satu pilot project company yang menggunakan metode ini untuk menambang dilatrit iya belum ada Pak untuk dilatrit selanjutnya generasi generasi kami Pak yang akan lanjutkan video leasing di Indonesia selamat tetap semangat saya support siap Pak terima kasih terima kasih terima kasih waktu sudah lewat menunjukkan pukul 11.52 di Indonesia Tengah sudah lewat 2 menit kurang lebih 2 menit jadi mungkin langsung saja kami simpulkan maaf pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar atau chat chat room itu tidak bisa kami sampaikan langsung ke pemateria ataupun presenter jadi langsung saja kami simpulkan bahwa dalam pemaparan kali ini yakni insitu leasing proses injeksi zat kemudian kepada biji dengan memindahkan material pelindian biji yang ada di batuan induknya tanpa membawa material waste dimana presenter memitip beratkan pelindiannya itu menggunakan asam sulfat dengan atmospheric leaching dan juga kesimpulan lainnya bahwa proses ini berpotensi untuk menjadi solusi dari penambangan yang ramah lingkungan dan hemat biaya yang walaupun tetap memperhatikan dan berdasarkan hasil institusi masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperhatikan kemasalahan dari dampak negatif yang ditimbulkan dari prosesnya jadi mungkin sekian dari proses presentasi paper competition yang dibawakan tim institusi teknologi bandung pada kesempatan kali ini saya ulan batawan mohon undur diri dari proses kali ini lebih dan kurangnya mohon di maafkan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan kepada emisi baik baik itulah tadi presentasi dari peserta kedua tiga besar paper competition planning 2020 selanjutnya kita masukin waktu istirahat dan diinformasikan kepada para hadirin presentasi selanjutnya akan dilanjutkan kembali pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian tengah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh lanjut buku berapa ya 14.00 bu 14.00 waktu Indonesia bagian tengah berarti bisa lift dulu ya ya betul ya bu silahkan oke ya sampai bertemu ya mohon izin semuanya ya ya pak ya pak ya pak terima kasih pak terima kasih siapa terima kasih yang hadir pada pagi ini mohon izin lift dulu sebentar ya pak ya tenang Terdengar, terdengar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan presentasi pada hari ini izinkan saya untuk membacakan CV dari peserta kita. Nama tim yaitu Chauswak yang berasal dari Universitas Institut Teknologi Bandung dengan judul paper, proses recovery emas menggunakan metode pythomining sebagai langkah optimalisasi tambang rakyat terdampak COVID-19. Beranggotakan tiga orang yang diketuai oleh Nur Harismawan Akbar, Angkatan 2017, tempat tanggal lahir Yogyakarta 22 April, tanggal lahir Pekanbaru 27 Desember tahun 2000. Selanjutnya, Saudari Monika Pasuria Rumah Pia, Angkatan 2017, tempat tanggal lahir Medan 19 Agustus tahun 2000. Chauswak tim, share screen is yours selama 35 menit. Baik, terima kasih. Terima kasih, moderator. Cek-cek apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Apakah suara saya juga terdengar? Iya, terdengar. Apakah suara saya juga terdengar? Iya, terdengar. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Dewan Jodi yang terhormat, para panitia paning dan peserta lomba paper competition yang saya banggakan. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Proses Recovery Emas Menggunakan Metode Pythomining Sebagai Langkah Optimalisasi Tambang Rakyat Terdampak COVID-19. Selanjutnya, ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah tim kekasih dari Institut Teknologi Bandung. Dengan saya, Nurkanis Mwanakbar, sebagai Ketua dari Teknik Metalogi ITB 2017. Saya Arya Kitragaya. Dan saya Manika Pasurya Rumah Pia. Baik, selanjutnya, saya akan memberikan outline dari presentasi kami. Yang pertama, kami mulai dengan perdahuluan. Kemudian, teori dasar yang memuat akumulasi emas oleh sembuhan, pythomining emas, dan ekonomi pythomining emas. Selanjutnya, pada pembahasan, memuat akumulasi emas oleh sembuhan, pythomining emas, ekonomi pythomining emas, faktor yang mempengaruhi pythomining emas, dan pythomining di masa depan. Selanjutnya, presentasi kami ditutup dengan kesimpulan yang akan menjawab tujuan kami. Adapun, tujuan kami ada dua. Yang pertama, yaitu memperkenalkan dan memberikan gambaran tentang teknologi pythomining yang bisa diaplikasikan di tabang emas sakit. Dan tujuan kami yang kedua, yaitu memberikan pemahaman bagaimana metode pythomining yang diterapkan pada tabang rakyat di Indonesia dapat menjadi solusi alternatif optimalisasi industri pertambangan di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya. Untuk, saya akan menjelaskan bagian pertama dari paper kami atau presentasi kami, yaitu pendahuluan. Di mana saat ini dengan adanya pandemi COVID-19 telah memberikan banyak dampak buruk pada berbagai sektor kehidupan. Di antaranya pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Di sektor kesehatan sendiri, pandemi COVID-19 telah memberikan pengaruh telah dinyatakan sebagai Public Health Emergency of International Concern oleh WHO pada tanggal 30 Januari 2020. Dan dengan adanya COVID-19 ini telah memberikan pengaruh buruk. Di mana? Di dunia, angka positif bahkan mencapai lebih dari 19.500.000 orang dengan angka kematian bahkan mencapai 724.075 orang. Di Indonesia sendiri, angka positif mencapai lebih dari 120.000 orang dengan kematian mencapai lebih dari 5.500 orang. Sedangkan di sektor ekonomi, pandemi COVID-19 tentunya juga memberikan pengaruh buruk bagi mulai dari para pedagang kecil, seperti pedagang kaki lima, UMKM, bahkan pada skala industri atau perusahaan. Dan salah satu industri yang mengalami dampak buruk dari adanya pandemi COVID-19 adalah industri pertambangan tentunya. Selanjutnya, menurut Syarir 2017, industri pertambangan di Indonesia pada tahun 2005 hingga 2012 telah menyumbang rata-rata sebesar 6,16% dari total penerimaan negara, yaitu dengan angka mencapai 60,42 triliun rupiah, di mana kontribusi dari sektor mineral mencapai angka 1,41% dan industri pertambangan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tambang pada skala industri dan tambang pada skala rakyat. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri untuk tambang skala industri, terdapat regulasi atau peraturan yang mengatur bagaimana seharusnya tambang skala industri ini berjalan. Terlihat juga bahwa para pelaku penambang menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap, mulai dari satisus, rompi, dan satiham, dan juga penggunaan peralatan operasional yang cukup memadai. Selain itu, di mana tambang rakyat, pada gambar di sebelah kanan, tidak ada regulasi, sejumlah tambang rakyat tidak menggunakan regulasi atau peraturan yang mengatur bagaimana tambang rakyat ini seharusnya berjalan. Dan pelaku penambang juga tidak menggunakan APD atau alat pelindung diri dan peralatan operasional yang cukup memadai. Selanjutnya, adalah potensi logam emas, di mana salah satu komoditas pertambangan di Indonesia adalah logam emas, di mana menurut syarir 2017, emas menjadi sumber daya mineral terbesar nomor 3 di Indonesia pada tahun 2015, dengan total biji mencapai 8.703,67 ton. Dapat dilihat bahwa sumber daya emas ini masih lebih banyak dibandingkan mineral lain, seperti boksit atau bahkan nikel, pasir besi, timah, dan beberapa mineral lain. Oleh karena itu, membuat logam emas menjadi mineral yang layak untuk terus dilakukan eksplorasi oleh industri pertambangan, di mana logam emas ini juga memberikan banyak manfaat, selain digunakan sebagai perhiasan dan estetika, seperti digunakan sebagai konduktor pada peralatan elektronik, digunakan pada bidang kesehatan sebagai penambal gigi, digunakan pada bahan kosmetik sebagai campuran, dan yang terakhir digunakan sebagai bahan antiradiasi pada kaca. Selanjutnya, di mana menurut Nugroho 2020, sebanyak 90% produksi emas di dunia dilakukan oleh penambang tradisional. Nah, untuk melakukan ekstraksi emas oleh tambang tradisional menggunakan metode yang disebut dengan amalgamasi. di mana emas pada mineral biji akan dicampur dengan HG atau merkuri untuk membentuk paduan yang disebut dengan AUHG atau amalgam. Di mana disinilah penggunaan merkuri ini dapat membahayakan ekosistem di sekitar tambang dan mengancam kesehatan dari operator tambang menurut Nubarok 2020. Dan juga sisa dari hasil proses amalgamasi juga mengandung emas yang mempunyai kadar dan konsentrasi yang bervariasi. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan atau melakukan recovery kembali emas dari ampas tambang ini. Dan salah satu metode yang kami bawa pada presentasi kami ini adalah metode fitomining. Di mana, menurut Malukov 2015, fitomining didefinisikan sebagai proses ekstraksi logam dari substrat padat atau cair dengan mengaplikasikan tubuhan hiperakumulator. Dampak positif yang diberikan tidak hanya berupa recovery logam berharga seperti emas, tapi juga penanggulangan dari logam berat pada lingkungan. Selanjutnya, untuk teori dasar akan dijelaskan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori dasar dari tanda kami. Yang pertama adalah akumulasi emas oleh tempat. Seperti yang kita ketahui, tubuhan merupakan makhluk judul yang sangat diberikan untuk keutupan. Selain menghasilkan oksigen, ternyata tubuhan juga dapat mengakumulasi logam yang dikandung dalam tanah. Pada umumnya, semua tumbuhan memiliki kemampuan menerap logam dalam jumlah yang bervariasi. Namun, kemampuan logam dalam menerap logam dalam konsentrat yang tinggi disebut sebagai tumbuhan hiperakumulator. Hiperakumulator merupakan jenis tumbuhan yang mampu memperaslokasikan dengan konsentrasi tinggi ke rendah tanpa membuat tubuhan tersebut tumbuh dengan tidak normal dan tidak mengalami hidup asus. Selanjutnya, Pada gambar ini merupakan salah satu contoh tumbuhan di para penggantar yang dapat diterimukan di lingkungan kita. Selanjutnya, dan pada gambar ini merupakan sebuah penelitian di mana pada abad ke-20 telah dilakukan penelitian tentang akumulasi emas oleh tanaman. Dan penelitian ini dilakukan di arit dan semi-arit oleh buce pada abad ke-20. Next. Tumuhan di para penggantar sendiri dapat mengakumulasi logam dengan daya 10 hingga 100 kali lebih besar dari tanaman biasa. Mengapa demikian? Karena tumbuh di para penggantar memiliki kemampuan untuk melarutkan konsus logam pada resistor dan menyerap logam dari taksi tanah sehingga penyerapan dapat mengalami kemampuan normal. Next. Dari gambar dapat kita lihat bahwa hal ini didukung oleh penelitian yang menjelaskan bagaimana araya batuan kaya nikel di seluruh dunia dapat identifikasi dengan menganalisis potongan kecil bahan tanaman di mana tanaman tersebut dapat menyerap konsentrasi nikel sebesar 1000 mg per kilogram. Next. Namun, karena kandungan kimia yang dimiliki oleh tanaman berbeda-beda maka tumbuhan di para penggantar dapat optimal dalam mengakumulasi logam emas dengan menambahkan seletting agent di mana seletting agent sendiri itu berasal dari airan ditambah yang kedua adalah prosedur operasi ketungan emas Menurut seorang dan kawan-kawan pada tahun 2013 prosedur operasi ketungan emas adalah sebagai berikut Yang pertama adalah mencari tempat substrat dengan kandungan emas yang memadai Setelah kita mendapatkan tempat substrat dengan kandungan emas yang memadai maka dilanjutkan dengan Next. Penanaman tumbuhan hiperakumulator pada substrat atau menunjukkan spesies tumbuhan yang bisa tumbuh dengan cepat dengan biomasa besar yang toleran terhadap kondisi kering asam ataupun garam yang sering terdapat pada substrat Next. Selanjutnya ketika tanaman mendekati kematangan atau mencapai biomasa maksimum selainnya agent ditambahkan ke lampas tambang dimana hal ini akan mendorong akumulasi logam oleh tumbuhan Next. Dan setelah tumbuhan menunjukkan tanda-tanda kesehatan yang buruk akibat penyerapan emas dan toksisitas karena selain agent yang digunakan maka tanaman tersebut kemudian dipanen Next. Pada tahap panenan transpirasi akan berhenti tanpa ekstraksi logam lebih lanjut dari tanah kemudian untuk mendapatkan kadar emas yang lebih tinggi tumbuhan yang sudah dipanen dilakukan pengabuhan dan didapatkan biokor kemudian biokor dilebur Next. Serta dimurnikan dan selanjutnya akan didapatkan emas murni Next. Yang selanjutnya adalah mekanisme penyerapan emas dari tanah Menurut Chris Nayanki dan kawan-kawan tahun 2016 mekanisme penyerapan emas dari tanah terdiri dari tiga bagian yang pertama adalah pelarutan emas dalam matriks tanah dapat kita lihat oleh gambar dan yang kedua penyerapan emas oleh akar dan yang ketiga distribusi detoksifikasi dan sequestrasi di mana pada gambar dapat kita lihat bahwa tahap antir-antir penyerapan emas dari tanah berada di daun Next. yang pertama adalah pelarutan emas dari matriks tanah emas bisa dilarutkan dari mineral dan tanah menggunakan tumbuhan cyanogenik dan aktivitas mikroba tumbuhan cyanogenik mengproduksi cyanida bebas melalui hidrolisis glikoksida cyanogenik di dalam jaringannya dan di komposisi daun yang akan mengalutkan emas di tanah pengaruh aktivitas mikroba pada pelarutan emas bergantung pada pengampuan mikroorganisme untuk melakukan oksidasi emas dan untuk mengawarkan hidgan yang mampu menstabilkan tiap emas yang dihasilkan dengan membentuk kompleks antropoloid emas dilarutkan oleh asam anorganik seperti asam amino yang diproduksi dan dikeluarkan oleh bakteri selama metabolisme mereka oksidasi dan kompleksasi emas dengan cyanida menyebabkan perkembangan kompleks di cyanolide atau AUCN2- yang dapat kita lihat pada reaksi dan selanjutnya pada tempat yang gersang bisik kemolito autotroph dan berkait pengoksidasi sulfur akan membentuk biofilm pada sulfida logam dan dengan demikian akan menyebabkan ruang reaksi untuk oksidasi sulfida asam sulfat yang ada akan menghidrolisis proton dan menjaga Fe3 dalam keadaan teroksidasi dan berat tingginya konsentrasi Fe3-219 proton kemudian menyerang ikatan valensi sulfida yang tergagaladasi melalui biosulfat intermedia oksidasi melalui sulfida juga mengarah pada kelepasan logam terkait di lingkungannya dalam proses ini beberapa jatung oksida besi dan berat yang dengan adanya oksigen menyebabkan oksidasi dan kompensasi emas yang akan menghasilkan yang kompleks AUS2O3 2x3 dan yang kedua adalah penyerapan emas keakra penyerapan emas terjadi melalui mekanisme yang kompleks dalam larutan yang tetraklorat dapat dengan mudah direduksi menjadi AU1 dan akhirnya akan menjadi AU0 melalui proses hidrolisis atau reduksi yang melibatkan pelepasan foton asam menggunakan tuner nitrogen A Pada setemuan yang berbeda emas renduksi dan selatanya juga akan berbeda maksudnya emas ini ke akar adalah langkah pertama dalam proses akumulasi emas ada dua jalur pasif dimana emas yang terlarut dalam simpas akar ada dua jalur transport paralel untuk air melalui kortex akar pasif dimana itu adalah transport pasif logam-logam terlarut dapat memasuki simpas akar dengan melalui plasma membransel yang di dalam akar dapat dilihat pada gambar dan yang kedua adalah transport pasif dimana logam-logam terlarut masuk melalui pelanggan karsal pelanggan karsal dapat kita lihat pada ilustrasi di gambar selanjutnya dan yang terakhir adalah distribusi detoksifikasi dan sekulasi mekanisme transportasi emas dari akar ketajuk adalah dengan mekanisme evapotransportasi setelah emas terserap ke dalam silem aliran kertas silem akan menyentuh emas ke daun di lokasi selunder yang berbeda seperti CTI koma epidermis mesofil dinding sel papola dimana logam tidak akan merusak proses fitasal daun merupakan situs akhir akumulasi emas pada tumbuhan seperti yang sudah saya berasakan tadi dan papola daun akan mengandung AUCN dan AUCL yang tidak lalu dalam dimensial next dan selanjutnya adalah metode ekstraksi emas dari biomasa tumbuhan tahap pertama ekstraksi emas masalah penggunaan tumbuhan adalah reduksi biomasa menjadi agung reduksi biomasa menjadi agung melalui pembakaran karbon yang pedungnya dilakukan di lokasi pertambangan emas sakit Indonesia dimana penambang membakar karbon ketik yang diproleh dari proses sianidasi kemudian biomasa kering diperlakukan dengan cara yang sama seperti karbon ketik dan dihancurkan dalam kotan ahliat dengan seguran udara sebagai oksiden tambahan pemerasan lebih lanjut dari abu berdasarkan pada metode borax sebagai alternatif bebas merkuri untuk pemprosesan emas next 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 maka dilakukan peleburan pertama dengan memakan borax dimana metode borax merupakan metode yang secara ekonomis dapat digunakan untuk memelikat emas dari konsentrat dan bisa menjadi metode yang layak untuk memproses lebih lanjut emas yang ada dalam abu biomasa borax ditambahkan ke abu tembakau dan dilebur pada suhu tinggi dan akan menghasilkan slek kalau masih menghasilkan slek maka dilakukan peleburan kedua dengan menambahkan perak sebagai kolektor peleburan kedua diselesaikan ketika angpas telah meleleh seluruhnya dan perak telah membentuk satu bagian dari bilion yang terlihat kemudian angpas akan dibuang kepada satu tempat dan dilakukan pemberingan pada permukaan sehingga diporong oleh logam yang berharga next next dan yang terakhir dari teori dasar kami adalah ekonomi pitumani emas secara umum proses dari pitumani emas berasal dari ampas tambang yang masih mengandung kandungan emas sekitar lebih besar dari satu ppm yang kemudian di ekstra kembali dengan menggunakan metode pitumani hingga hasilnya akan menghasilkan emas atau sebagai problem next dari keseluruhan proses ini menurut Anderson dan kawan-kawan pada tahun 1998 modal ekonomi tambang karyat terdiri dari tiga bagian yaitu biaya penumbuhan biomasa atau agricultural cost dan biaya bahan kimia atau penduduk yang serapan emas untuk biaya pembelian serating agent dan biaya recovery emas dari biomasa untuk pelaburan dan penuangan dan pengurusan di mana ekonomi ini akan dibahas lebih lanjut lagi di bagian pembahasan terima kasih selanjutnya saya akan saya akan memaparkan bagian pembahasan yang pertama yaitu akumulasi emas oleh tumbuhan berikut ada tabel beberapa macam serating agen berserta tumbuhan yang bisa dihyper akumulasinya bisa dilihat ada beberapa serating agen yang bisa menginduksi tumbuhan yang berbeda-beda namun selain tiga serating agen ini hanya bisa menginduksi tumbuhan dua sampai tiga saja mengapa ketiga serating agen ini bisa menginduksi banyak tumbuhan yaitu karena beberapa berat molekulnya tinggi yang dapat meningkatkan pembentukan kompleks emas organik pada berbagai tumbuhan yang berbeda sehingga dapat meningkatkan kelarutan emas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percobaan pitomain di dunia yang memberikan nilai konsentrasi emas maksimum tertinggi pada skala laboratorium dan rumah kaca berikut ada 8 spesies tumbuhan yang kami tampilkan beserta varisasi subsat dan celating agen yang menghasilkan nilai MGCP yang berbeda-beda spesies tumbuhan juga akan mempengaruhi nilai ketersenapan emas bisa dilihat ada dua perbandingan yang pertama adalah air starting pusilante reference bisa dilihat sama-sama menggunakan subsat basis lika dengan kandungan AU yang sama yaitu 3,8 dan celating agen yang sama menghasilkan nilai MGCP yang lebih besar pada terapensi dan pada tumbuhan SLFNC dan kacerata juga menggunakan subsat dan celating agen yang sama dan didapatkan nilai MGCP yang lebih tinggi pada tumbuhan SLFNC hal tersebut mengindikasikan kemampuan menyerap emas pada spesies tumbuhan telepensi dan SLFNC lebih tinggi daripada dua tumbuhan yang lain kemudian celating agen dan dosnya juga berpengaruh pada keterserapan emas atau MGCP bisa dilihat perbandingan pada tumbuhan yang sama yaitu Brasica Juncea yang sama-sama menggunakan subsat pasi serika namun celating agennya berbeda menghasilkan nilai MGCP yang lebih tinggi pada tumbuhan Brasica Juncea yang menggunakan celating agen KCN dengan dosis 1 gram per kilogram subsat tersebut mengindikasikan bahwa tumbuhan Brasica Juncea lebih cocok diinduksi menggunakan KCN selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh subsat terhadap ketersapan emas bisa dilihat ada perbandingan dua subsat yang berbeda yaitu pasir silika dan ampas tambang memberikan nilai yang di atas kertas pasir silika itu lebih tinggi nilai MGCP dibandingkan ampas tambang bisa dilihat pada pasir silika memberikan nilai MGCP 57-326 dan di ampas tambang nilainya lebih kecil yaitu hanya 21-31 miligram per kilogram berat kering mengapa demikian ada dua alasan yang mendasari fenomena tersebut yang pertama yaitu komposisi unsur lain selain emas di subsat dan yang kedua yaitu komposisi unsur hara di subsat yang pertama ditampilkan ada tiga logam selain emas yang dapat mengganggu ketersenapan emas mengapa bisa mengganggu yang pertama yaitu logam seperti tembagaan dan besi akan ikut larut ketika cyanida dan tiosulfat ditambahkan ke subsat yang memiliki keadaan nikel dan seng lebih rendah dari kedua logam tersebut dan alasan kedua yaitu ketika dilakukan istusnya perakumulasi untuk meningkatkan penyerapan emas penyerapan tembaga juga ikut naik dan menyebabkan nekrosis oleh karena itu semakin tinggi keadaan selain emas maka ketersenapan emas semakin menurun kemudian yang kedua yaitu bisa dilihat di tabel 4 ada 3 parameter kesuburan tanah bisa dilihat tumbuhan yang kekurangan C organi dan yang total bisa mengalami pertumbuhan lambat serta daun sepit dan cepat mengerin kemudian tumbuhan yang kekurangan sampai total bisa mengalami terhambatnya pertumbuhan sistem perakaran batang dan daun daun hijau tua atau abu-abu dan buahnya kendil bisa dilihat juga pada tabel 4 subservasi serika ketiga parameternya itu di atas batas kesumburan semua jika dibandingkan dengan ambas tabang itu nilai ketiga parameternya itu di bawah batas kesumburan jadi bisa disimpulkan dari dua tabel ini subservasi serika sebetulnya lebih mudah untuk dilakukan fito mining dengan ketersenapannya lebih baik dengan ampas tabang kemudian saya akan menjelaskan teman fito mining yang dapat dikomersialisasi menurut analisis kami berikut kami tambahkan enam tumbuhan dan satu tes lapangan apakah sudah dilakukan atau belum yang pertama itu tumbuhan heliantus anus ini sudah dilakukan tes di lapangan dan terbukti dapat mengakumulasi tembaga dapat mengakumulasi emas tanpa terlalu sensitif terhadap tembaga seperti yang sudah saya sebutkan tadi tembaga dapat menyebabkan nekrosis pada tumbuhan sehingga jika ada tumbuhan yang bisa tahan terhadap tembaga akan sangat menguntungkan pada proses fito mining emas kemudian yang kedua yaitu tumbuhan berasika juncian dan jamai satu jagung nah ini kelebihannya yang pertama itu dapat diinduksi oleh berbagai jatuh tinggi yang berbeda serta disubsid yang berbeda-beda kemudian keuntungan kedua yaitu kemampuan penyelapannya di atas rata-rata kemudian yang ketiga yaitu tumbuhan silopsis linearis itu walaupun belum dilakukan tes di lapangan tetapi tes di keadaan hidroponik membuktikan tanaman tersebut bisa menyerap emas dengan baik dengan pengaruh merkuri yang tinggi dapat diketahui merkuri dilakukan merkuri banyak dilakukan pada proses sebelum fito mining pada proses amalgamasi di jelaskan teman saya tadi dan merkuri itu zat yang tidak baik untuk tumbuhan kemudian yang terakhir yaitu tumbuhan terapens dan S-D-PNC itu masing-masing mempunyai kemampuan penyelapan emas tinggi di subside mineral dan ampas tambang kemudian saya akan menjelaskan lokasi fito mining di Indonesia yang pertama yaitu sudah dilakukan penelitian di Cibalu Yung, Banten menggunakan tumbuhan teridopita atau paku-pakuan kemudian juga sudah dilakukan penelitian di Sukabumi menggunakan tubuhan maniodilazofi atau singkong karet dan sudah dilakukan penelitian di Lombok menggunakan tubuhan zemais atau jagung dan nikotinia tabakum atau tembakau dan berikut hasil percobaan keempat tumbuhan tersebut bisa dilihat jika dibandingkan dengan percobaan di dunia nilai MGCP-nya itu lebih kecil apa demikian yang pertama itu karena kandungan emas dalam subsetnya itu lebih redah dibandingkan percobaan di dunia kandungan emas yang redah akan menyebabkan akar kesulitan untuk menyerap emas dari subset kemudian alasan kedua yaitu dosis celating yang digunakan di percobaan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan percobaan di dunia yang tersebut menyebabkan pengaruh induksi berakumulasi celating tersebut akan minim kemudian pada tumbuhan manihur gelosofi atau psikongkaret walaupun kandungan emas dalam subsetnya sudah tinggi dan dosisnya sudah sama dengan percobaan di dunia namun pada percobaan ini terjadi kekurangan pasukan oksigen di media tanam yang mengakibatkan rendahnya kelarusan AU hal tersebut terjadi karena kurangnya pendangiran tanah yang dilakukan pada percobaan tersebut selanjutnya selanjutnya saya akan membahas mengenai ekonomi fito mining emas dimana pada tabel di sebelah kanan telah diberikan atau disajikan analisis ekonomi metode fito mining emas yang telah diterapkan di negara meksiko oleh wilson coral 2012 terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi model ekonomi ini seperti agricultural cost price of cost of chemical biaya aplikasi bahan kimia biaya monitoring biaya konversi atau pembakaran dari biomasa menjadi dry weight atau abu operating cost dan yang terakhir adalah capital cost atau biaya modal dimana tabel analisis ekonomi ini akan dikonversi ke rupiah dari yang semula US dollar dengan menggunakan atau mempertimbangkan rata-rata inflasi di Indonesia dari bulan Januari 2012 hingga Juni 2020 yaitu sebesar 4,522 dan didapat ada 3 komponen utama pada analisis ini yaitu cost of producing biomas atau CPB sebesar 74.706.874 selanjutnya ada cost of gold recovery per hektare atau biaya yang digunakan untuk merecovery emas sebesar 42.781.372 dan yang terakhir adalah nilai atau value dari total crop of hektare sebesar 312.979.075 dan melalui tabel perhitungan ini didapatkan gross profit atau laba kotor didapat melalui perhitungan TPC dikurangi dengan CPB dikurangi dengan CG yaitu sebesar 195.480.829 dilihat dari analisis ekonomi ini dapat menggambarkan bahwa sebenarnya ekonomi bahwa sebenarnya metode fito mining ini dapat diterapkan pada tambang guna merecovery kembali emas dari ampas tambang dengan memberikan keuntungan ekonomis namun pada tabel ini menggunakan pinjauan pada skala yang luas yaitu per hektare dan oleh karena itu apabila ingin diterapkan di Indonesia perlu dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut yang terdapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di negara kita selanjutnya setelah dilakukan percobaan di dunia ataupun di Indonesia didapatkan faktor yang mempengaruhi fito mining dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal untuk faktor internal dipengaruhi oleh substrat dan jenis spesies tumbuhan yang digunakan untuk faktor substrat dipengaruhi oleh konsentrasi emas pada substrat geokimia adanya logam berat dan kontaminasi konsentrasi nutrisi dan pH dari substrat untuk faktor eksternal dipengaruhi oleh penggunaan celatin agent ketersediaan air dan ketersediaan sistem ketersediaan sistem juga dibagi lagi menjadi perlindung tumbuhan dari herbivora dan patogen pembakaran biomasa dan yang terakhir adalah faktor pemrosesan biomasa menjadi abu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai future scope atau item mining yang dapat diterapkan di masa depan dimana peningkatan terhadap metode ini bertujuan untuk meningkatkan akumulasi emas oleh tumbuhan hiper akumulator dan salah satu metode atau teknik yang telah mulai dikembangkan yaitu menggunakan rekayasa genetika dimana gen yang telah direkayasa akan dipindahkan atau ditransfer ke tumbuhan yang akan dicobakan dimana dapat dilihat terdapat beberapa peningkatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan rekayasa genetika ini seperti toleransi logam oleh tumbuhan dan beberapa peningkatan lain dimana peningkatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara seperti mengubah bilangan oksidasi logam meningkatkan transportasi logam dan selator dan yang terakhir adalah merekayasa protein sequestrasi logam dan protein transport dimana kedua protein ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan tumbuhan hyperakumulator untuk meningkatkan akumulasi logam berharga seperti emas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peningkatan hyperakumulasi emas menggunakan mikroorganisme bakteri dan selektif leasing menurut malukov yang dilakukan penelitian pada 2015 bisa dilakukan optimalisasi pada hyperakumulasi logam emas dan logam non emas bisa dilakukan pemisahan pelindian yaitu yang pertama pelindian logam selain emas dan yang kedua pelindian emas dan dilakukan penambahan mikroorganisme untuk mengoptimalisasi kedua proses tersebut dan pada akhir proses juga ditambahkan mikroorganisme dan tubuhan untuk melarukan cyanida agar deposit yang dihasilkan bebas dari cyanida dan bisa dibuang ke lingkungan tanpa merusak lingkungan selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis nanopartikel emas dari hasil pitomining pada penelitian oleh Keza Sarfi dan kawan-kawan pada 2018 bisa dihasilkan nanopartikel berkurang 33,85 nanometer dan nanopartikel emas tersebut bisa digunakan untuk yang pertama yaitu di dunia kedokteran karena sifatnya yang memiliki biokompatibilitas yang tinggi modifikasi permukaan yang mudah dan sifat optik yang superior nanopartikel emas bisa optik serta elektronik dari pembangunan yang pertama dan tambang emas rakyat dan kesimpulan yang kedua adalah pitomining mampu menjadi solusi yang dapat diterapkan di Indonesia sebagai langkah optimalisasi pada tambang emas rakyat yang terdampak COVID-19 untuk memaksimalkan recovery emas melalui proses yang efektif ekonomis dan melingkungan dengan penelitian dan pengembangan lebih lanjut dan berikut dan berikut merupakan referensi gambar yang kami terapkan di dalam presentasi kami sekian presentasi kami apabila ada kesalahan penucapan dan kata terima kasih terima kasih kepada daun durian performan dan panitia dan segala rekan-rekan yang berhadir wassalamualaikum warahmatullahi berikutnya silahkan ya terima kasih Lirator ya ini topik yang sangat menarik dimana satu inovasi untuk mengurangi dampak lingkungan dan juga tentunya akan menghasilkan ekonomi yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat dan juga dapat menghasilkan depisa bagi negara ya meskipun demikian hitomening ini terdapat beberapa apa namanya aspek yang harus ditinjol lagi karena ini adalah prosesnya kompleks yang pertama yang pertama yang tadi pembicara menekankan pada tambang rakyat ya menurut saya ini bisa juga di tambang-tambang tambang-tambang besar dimana ada wilayah-wilayah yang memang sudah tidak ekonomis lalu mungkin juga untuk kegiatan reklamasi dimana tumbuh-tumbuhan yang dapat mengakumulasi logam ya apakah itu emas atau juga lembaga itu bisa direkapiri ya dari melalui tumbuhan tersebut nah tadi dari data yang dipaparkan ya ada beberapa hal yang apa namanya yang saya ingin ya mungkin sekedar apa ya juga input-input atau komentar mengenai material ya yang yang dilakukan percobaan misalnya ampas ampas tambang itu kan mungkin yang dimasuk adalah tiling ya saya tidak tahu apakah sama ya Pak ini kan punya komposisi mineral jadi mestinya subtrat ini harus dilihat apa mineralnya sehingga kita bisa mengetahui mineral apa yang bisa menjadi subtrat yang bagus ya untuk apa namanya menangkap logam tersebut dan juga bisa mentransformasikan ke tumbuhan ya itu kan mungkin seperti itu ya kemudian juga spesies ini ini perlunya kita kerjasama dengan orang-orang butani ya ya itu ini kan bahasa latin jadi kalau orang awam kita tidak tahu kira-kira apa bahasa indonesianya supaya ada pihak-pihak yang ingin mengembangkan metode ini bisa memilih tumbuhan tersebut karena kan tidak semua tumbuhan bisa cocok di satu wilayah tertentu ya jadi itu perlu dipertimbangkan kemudian yang terakhir mengenai estimasi apa tadi itu biaya ya biaya ya atau perolehan itu berapa lama jadi kan ini tumbuhan kan ada waktu pemonenan ya misalnya berapa lama ditumbuhkan kemudian dipanen ya supaya bisa kita prediksi ini berapa lama tumbuhan karena ya ini kan bisa apa namanya bisa dilakukan secara continue ya ya ini ya saya kira itu mungkin sementara silahkan oke terima kasih pak baik saya persilakan kepada rekan-rekan dari COSWAG untuk menanggapi input dari Bapak Dewan Juri baik terima kasih pada Bapak Dewan Juri saya akan menanggapi yang pertama yang pertanyaan kedua tadi yang mengenai kolaborasi penelitian yang harus dilakukan itu pada penelitian Antonor tahun 2014 sudah dilakukan kolaborasi dengan jurusan pertanian mengenai percobaan tumbuhan money or philosophy atau singgong karet dan juga juga dilakukan variasi mengenai centering agennya jadi bisa dimaksimalkan namun saya baca untuk penelitian yang lain masih kurang kolaborasi dengan orang botani atau pertanian sehingga di Indonesia masih perlu diperlukan kolaborasi lebih lanjut kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga itu dibutuhkan waktu pitomining dari 2,5 bulan hingga 4,5 bulan dari proses pertumbuhan hingga pemanenan baik terima kasih juga kepada Pak Sufiadrin atas pertanyaannya saya izinkan saya untuk menambahkan beberapa jawaban dari kami dimana untuk konsentrasi dari substrat masing-masing logam masih belum kami tampilkan pada presentasi ini pada presentasi ini dimana namun fokus kami disini adalah untuk mereka free emas dimana untuk metode pitomining ini kami bawa untuk mereka free emas dikarenakan nilai untuk saat ini yang value-nya lebih tinggi dibandingkan logam-logam lain yang ada di ampas tambang begitu Pak terima kasih kemudian izin menambahkan juga Pak jadi untuk tadi yang kandungan mineral mungkin belum bisa kami tampilkan pada presentasi kali ini namun analisis yang kami gunakan adalah analisis komposisi unsur lain selain emas dan analisis komposisi unsur hara yang bisa meningkatkan atau menghambat tembuan-tembuan dan juga mempengaruhi nilai keterserapan emas terima kasih Bagaimana teman-teman dari jasur apakah tidak cukup terima kasih terima kasih banyak Pak terima kasih saya silahkan kepada kembali diwan juri untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan bagaimana dengan Pak Seri Dodo sudah terumur atau Ibu Nirwana Pak Widodo Pak Widodo atau saya dulu oh iya silahkan oh iya silahkan katanya Ibu Nirwana dulu silahkan oke oke iya baik terima kasih moderator terkesempatannya terima kasih juga kepada peserta yang ketiga ini yang telah mempresentasikan dengan baik artikelnya baik saya mulai dari pertanyaan yang pertama dulu deh jadi kan dari judulnya ini ini ditekankan pada optimalisasi tambang rakyat apakah bisa dijelaskan analisis perbandingannya dengan tambang rakyat jadi misalnya dari sisi profitnya produksinya dan mungkin pemudahannya karena ya kita tahu sendiri kenapa di tambang rakyat itu masih sering pakai merkuri karena itu istilahnya teknik yang termurah dan mudah dilakukan jadi mungkin bisa dijelaskan dari teman-teman presenter analisisnya terkait itu terima kasih kepada Ibu Nirmana terkenal kembali saya Rakyat Raja akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu dimana pada paper atau presentasi yang kami bawa ini sebenarnya lebih fokus kepada ampas tambang jadi untuk fokus pada ampas tambang untuk merecovery kembali sebenarnya ampas tambang ini kan sudah tidak ada nilai gunanya lagi ya Bu nah dimana kami ingin mencari suatu solusi alternatif dimana ampas tambang yang sebenarnya emas yang dianggap tidak guna dan sebenarnya masih mengandung emas dengan kandungan yang bervariasi ini ingin kami recovery kembali Bu dan untuk berhubungan dengan amalgam masih juga karena penggunaan mercury pada amalgam masih tentunya juga pasti akan terbuang pada limbah tambangnya juga Bu atau ampas tambangnya nah disini juga penggunaan tumbuhan hiperakumulator juga bisa digunakan untuk menyerap logam-logam lain Bu selain logam emas nah dengan penyerapan logam emas eh penyerapan logam lain logam berat lain seperti mercury juga dan beberapa yang lainnya juga sebenarnya telah memberikan keuntungan cara lingkungan Bu sehingga adanya logam-logam berat atau mercury ini tidak akan terbuang atau terdeposit pada permukaan tanah begitu Bu dan juga mengapa kami memilih metode vitomining ini sebagai metode utama kami apabila dikaitkan dengan COVID-19 juga dikarenakan apabila dipinjau pengguna Bu dibandingkan apabila kita menggunakan recovery emas kembali pada telling saya juga telah membaca beberapa jurnal seperti penggunaan klorida penggunaan klorid ipokloride digunakan untuk sehingga juga menambah pada biaya untuk metode recovery kembali emas oleh karena itu dengan adanya COVID-19 ini juga mengaruhi bagaimana ekonomi dari tambang raya sehingga kami memutuskan untuk mengambil metode vitomining ini Bu sekian dari saya terima kasih oke berarti oh ya silahkan ada teman yang mau menambahkan baik saya ya silahkan selain dari segi ekonomis kenapa kami mau memilih di vitomining dalam kondisi COVID-19 ini perumumnya pekerja di tambang masjid memiliki kendala bagaimana teman masjid memiliki area yang sempit sehingga mereka membutuhkan mereka membutuhkan waktu yang berbeda-beda atau sebagai roster masing-masing untuk melakukan aktivitas mereka namun pada di metode vitomining ini dapat memenuhi protokol kesehatan COVID-19 karena dalam menanam tumbuhan tersebut mereka dapat social distancing dan menghasilkan kemas atau recovery yang lebih optimal sekian dari saya terima kasih Bu oke baik berarti ini mungkin istilahnya visi ke depannya ya gimana biar tambang rakyat juga bisa mengadopsi vitomining ini seperti itu ya benar benar Bu oke baik dari tadi tadi kan saya tanyakan tentang perbandingan jadi mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya yaitu tadi ada analisis ekonomi ya nah itu kan kalau tidak salah di teman-teman ambil contohnya dari Kanada ya mungkin nanti karena saya rasa studi ini bagus jadi mungkin untuk selanjutnya kalau misalnya memang teman-teman ingin melanjutkan studi ini itu bisa menganalisis bagaimana jadi peer-to-peer jadi bagaimana apa namanya analisis profit dari misalnya kalau ditambang rakyat ya bagaimana perbandingannya dengan menggunakan merkuri sama dengan vitomining ini seperti itu ya benar-benar jadi kalau ini kan tadi teman-teman jelaskan katanya ini dari apa namanya contoh analisis profit dari terus selanjutnya berkaitan sama ini juga anggap aja ini cash flow ya mungkin teman-teman bisa perjelas yang mana yang lainnya negatif dan positif itu jadi maksud saya biasanya itu yang negatif dikasih dalam purung atau warna tulisannya warna merah kalau ini kan hitam semua ya jadi mungkin seperti itu masukkan saja dari saya terus pertanyaan saya berikutnya adalah jadi ini misalnya tanamannya setelah dipanen itu tanamannya bisa diapakan setelah itu bisa dijelaskan ya saya persilahkan kepada rekan-rekan dari Chauswakim untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Dewanjir saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang di mana nah ketika tanaman dipanen maka selanjutnya untuk mendapatkan konsentrasi masing-masing dilakukan reduksi menjadi bioor dan kemudian dilakukan peleburan pertama seperti yang saya jelaskan pada teori dasar sehingga diperoleh ekstraksi recovery emas yangurni atau diperoleh logam yang berharga jadi terus tanamannya sendiri tanamannya sendiri gimana nah tanaman sendirinya itu itu yang akan diolah lagi jadi semua tanaman itu akan diolah lagi karena di dalam tanaman itu mengandung konsentras emas oh seperti itu jadi ya ya ibaratnya satu tanaman itu memang diolah ya maksudnya satu tanaman itu yang diolah yang untuk oh ya ya oke izin menambahkan oh ya silahkan bagian yang biasanya diolah pada tumbuhan itu batang akar dan daun tapi kebanyakan pada penelitian itu banyak ditemukan di daun keterselapan emas yang banyaknya jadi pada beberapa penelitian juga hanya digunakan hanya digunakan akar yang dilakukan metode ekstraksi lebih lanjut seperti peluburan dan reduksi yang ditambahkan di selat ini Bu begitu terima kasih ya oke terima kasih penjelasannya nah ini pertanyaan terakhir dari saya tadi itu contoh-contoh yang ada di Cibalium dan dimana itu itu contoh tambang rakyat atau penelitiannya apakah itu contoh tambang rakyat yang menerapkan metode fitoma ini atau itu penelitian yang pernah dilakukan di Indonesia itu ada 3 daerah kayaknya ya silahkan ini yang pada penelitian di Cibalium Banten itu pada tambang di Cibalium sumber daya itu tambang skala industri bukan tambang rakyat ya Cibalium yang kedua dan ketiga ini yang kedua ini yang kedua ini yang kedua ditambang rakyat kemudian yang ketiga juga ditambang rakyat Bu berarti berarti apa namanya rakyat yang yang bekerja di situ sudah menerapkan fitoma mining ini seperti itu atau baru diperkenalkan atau seperti apa izin menjawab Bu jadi menurut paper yang saya baca ini jadi ini hanya penelitian yang menerapkan fitoma ini skala kecil jadi belum dilakukan komensialisasi mungkin ini jangka jangka waktu kedepannya kali ya itu diharapkan bisa diterapkan di tambang rakyat oke oke terima kasih atas tanggapannya dari teman-teman presenter sekian dari saya moderator silahkan dilanjutkan baik terima kasih terima kasih kepada Ibu Nirmana atas pertanyaan dan tanggapannya selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Seri Dodo untuk sesi pertanyaan dan tanggapan baik Pak saya persilahkan baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat semuanya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat buat tim dari ITB Bandung ya khususnya dari Metalurgi ya mas Arya mas Akbar dan Mbak Monika ya titip salam buat mas Jaki Mubarok baik Pak ya Pak bagus ya ya Pak akan kami sampaikan Mbak ya baik moderator terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan saya melanjutkan saja pertanyaan dari teman-teman tadi dari tim juri dari Pak jadi dengan dunia terkait dengan penerapan fitomain yang dikembangkan oleh tim dari ITB ini yang pertama ingin saya ketahui adalah novelty kira-kira novelty apa yang bisa dibangun oleh tim ini karena kalau kita berbicara fitomain itu sudah banyak yang melakukan ya jadi saya berharap ada inovasi sehingga ada kebaruan yang bisa ditampilkan apakah jenis fisisnya atau kasutratnya dan sebagainya itu pertanyaan yang pertama ya jadi mungkin sekali aja saya bertanya baru nanti dijawab satu persatu barangkali moderator ya agar lebih efektif dan efisien di dalam memenus waktunya yang kedua kalau saya telah dari presentasi yang dilakukan oleh Anda bertiga Mas Arya Mas Akbar dan Pak Monika harapannya penerapan fitomain ini dilakukan di area X penambangan atau lebih khusus mungkin lebih tepatnya di hailing disposal yang tadi Anda sebut-sebut sebagai ampas tambang karena kalau melihat daya serap akar ya tentunya pasti terbatas dengan spisis tumbuh-tumbuhan yang ada itu tentu nanti hanya bagian surface bagian permukaan aja yang bisa diserap oleh akar sehingga bisa terkumpul di dalam tumbuh-tumbuhan itu sendiri walaupun yang nanti konsentrasi tertinggi kita dapat tanya pada daun ya nah pertanyaan saya untuk memaksimalkan agar recovery dari bio ore ini lebih tinggi apakah tailing itu nanti yang bagian dalam itu bisa dibolak-balik seperti petani 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 kalau mau membuat subur dan lebih produktif tanahnya itu dibolak-balik ya bagian bawah dibawah ke atas bagian atas dibawah ke bawah karena saya yakin dan percaya ketika kita menanam maka yang terserap hanya au yang ada di permukaan yang tidak terjangkau oleh akar tentunya pasti akan masih tertinggal ini perlu menjadi bahan pemikiran juga untuk gagasan ke depan agar recovery lebih baik pada area-area bekas tambang terutama di teling disposal tadi supaya kita bisa mendapatkan emas yang lebih banyak karena saya yakin tumbuh-tumbuhan ini hanya hidup di area top soil wajarnya normalnya pada kedalaman 0 sampai 30 atau 50 cm dari permukaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan apakah mineral-mineral lainnya yang biasanya berasosiasi dengan emas itu juga bisa kita peroleh kita-kita melakukan pitomain terutama tadi kalau copper CU sudah Anda tampilkan di tabel dari peneliti-peneliti sebelumnya bahwa CU FE MI juga itu bisa diperoleh tetapi yang belum saya lihat disitu perak AG AG-nya ya mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan juga semuanya nah pertanyaan yang terakhir ya kalau kita berbicara hyperakumulator betul sekali tadi yuri pertama dan kedua sudah menanyakan ya mungkin spesiesnya itu harus diperjelas sehingga nantinya akan mempermudah masyarakat ya karena kan fokus kita ini pada tambang rakyat ya terutama mengedepankan peluang di masa pandemik ya dengan banyaknya PHK dengan banyaknya kesulitan ekonomi ya apa saja yang ada di sekitar lingkungan kita kalau bisa disulap ya BIM salab BIM bisa menjadi uang ya bisa menjadi euro seperti yang Anda tampilkan tadi ya menarik juga ini yang Anda tampilkan tadi bertiga disitu duitnya kok euro semua ya 100 euro 200 euro ya saya juga fanatik dengan euro ya bukan dengan dolar karena euro lebih tinggi dari dolar ya saya harapannya begitu di masa pandemi kini apapun yang ada di depan kita itu bisa dimanfaatkan bahkan halaman-halaman sekecil pun itu dimanfaatkan untuk bisa menjadi duit ya bahkan ada yang membuat sawah di atas atap ya atap itu dijadikan sawah pada saat zaman sekarang ya tentu Anda juga sangat kreatif ya scaling yang sudah tidak dimanfaatkan bahkan itu menakutkan dianggap bahan B3 dan sebagainya kalau masih bisa diolah dan bisa diperoleh emasnya ya saya kira sangat baik ini ibarat ampas kelapa yang sudah diperas sudah tidak ada santannya dibuang Anda datang Anda hadir untuk bisa memproduksi santannya lagi padahal menurut masyarakat ini sudah waste ya sudah sampah tapi masih bisa menghasilkan emas ya saya kira demikian ya ibaratnya nanti nanam kangkung kita panen emas ya mohon tanggapannya ya terutama tadi saya ingin melihat kebaruan yang bisa ditampilkan oleh tim ini dengan metode fitomain yang dilakukan yang sudah banyak dilakukan orang mudah-mudahan ada novelty-nya ada kebaruannya disini saya kira demikian ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore buat semuanya selanjutnya saya kembalikan kepada saudara moderator yang silahkan terima kasih baik pak terima kasih pak saya persilakan kepada rekan-rekan dari caswati untuk menanggapi pernyataan dan pertanyaan dari bapak dewan jurek terima kasih kepada pak sriwi dodo atas pertanyaannya yang sangat menarik ya pak dimana saya akan menjawab mengenai pertanyaan nomor satu yaitu apa saja kebaruan yang bisa kami tampilkan ya pak atau kami bawa pada metode fito mining ini sebenarnya itulah pak potensial dari metode fito mining ini sebenarnya dapat terus dikembangkan dimana pada institut teknologi bandung terkhususnya teknik metalurgi juga ada kakak atau kelompok kalian yang membahas mengenai biohidro metalurgi pak dan dimana metode fito mining ini menjadi salah satu topik di biohidro metalurgi ini nah dan oleh karena itu kita dapat melakukan kolaborasi dengan para peneliti di institusi yang ada di Indonesia ini pak juga untuk bagaimana meningkatkan terutama kemampuan tumbuhan hiper akumulator ini untuk mengakumulasi emas dan juga setelah saya membaca jurnal atau paper yang ada dimana juga di penelitian penelitian sebelumnya dilakukan menggunakan etnik atau tumbuhan dari spesies asli dari daerah-daerah di Indonesia pak sehingga sebenarnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apa saja sebenarnya tumbuhan etnik atau bahkan asli dari Indonesia yang dapat digunakan untuk mengakumulasi emas ini pak seperti yang saya baca di Lombok itu juga menggunakan tanaman tobakau atau tembakau untuk mengakumulasi emas ini dan juga mengenai kebaruan sudah saya paparkan di future scope atau pitomining di masa depan juga dimana dengan menggunakan rekayasa genetik ini tujuan utamanya yaitu meningkatkan kemampuan akumulasi emas dari si tumbuhan hiper akumulator ini dimana dapat dilihat peningkatannya ini seperti kemampuan logam dalam mentoleransi mentoleransi logam berat kemampuan tumbuhan dalam mentoleransi logam berat juga kemampuan akar dalam mengakumulasi nah dimana juga gen-gen yang telah direkayasa ini akan ditransfer pak atau rekayasa genetik kepada tumbuhan yang nantinya dapat diujicobakan begitu pak jawaban nomor satu terima kasih mungkin dari teman-teman yang lain dapat menambahkan saya persilakan kepada rekan-rekan dari Joswatin untuk menanggapi saya akbar akan menjawab pertanyaan Pak Sriwidodo untuk pertanyaan yang nomor tiga jadi menurut studi yang telah kami lakukan juga bisa dilakukan pengambilan logam selain emas yaitu dengan metode selektifiting jadi begini pak jadi deposit itu pertama dilakukan pelindian untuk mengambil logam selain emas kemudian dilakukan pelindian lagi untuk mengambil emasnya ini juga caranya ini juga dibedakan jadi ketika pelindian logam selain emas untuk pelindian pertamanya itu ditambahkan mikroorganisme sesuai spesifik logam yang akan diambil kemudian yang untuk pelindian emas yang kedua itu ditambahkan bakteri yaitu cyanobacteria yang khusus untuk mengambil emas dari substratnya kemudian juga terakhirnya itu ditambahkan mikroorganisme yang bisa melakukan cyanida yang dilakukan yang ditambahkan untuk pelindian emas sehingga deposit yang dihasilkan bebas dari cyanida kemudian untuk pengambilan perak atau recovery perak pada beberapa paper yang saya baca belum dilakukan recovery secara spesifik untuk perak mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan kemudian kemudian saya akan mencoba menjelaskan untuk pertanyaan Bapak yang kedua yaitu penerapan pitomining yang dilakukan bisa digunakan bisa dilakukan pada tanah yang bisa dibolak-balik agar tidak agar bisa lebih efektif itu bisa sangat bisa dilakukan itu tapi belum ada percobaan di Indonesia yang menggunakan teknik seperti itu ijin menambahkan juga mengenai pembahasan yang bagaimana tanah bisa dibolak-balik untuk mengambil recovery emas betul juga kata rekan saya Akbar dimana memang tanaman hiperakumulatornya tidak terbatas pada apakah tanahnya hanya bisa di sana saja atau tidak dimana bisa dilakukan yang bola-balik seperti kata Bapak tadi cuma mungkin kita tidak tahu bagaimana konsentrasi emas yang ada di tanah yang sudah dilakukan di tanah yang akan kita lakukan untuk recovery emas sebenarnya dapat dilakukan namun harus ditambahkan dengan penelitian untuk menguji seberapa banyak kadar emas yang ingin kita lakukan apabila kita melakukan teknik bola-balik seperti itu tadi Pak izin menambahkan juga Pak selain yang dirilaskan teman saya dengan metode bolak-balik tanah tersebut ketika tanah tidak dibolak-balik dengan kata lain tumbuhan itu tidak dapat menerap emas yang dikandung oleh tanah sehingga ketika tanah tersebut tidak dibolak-balik atau tumbuh lagi dan dilakukan ketemani berikutnya maka ada kemungkinan bahwa untuk proses berikutnya recovery emas yang diperoleh atau akumulasi emas yang diperoleh tumbuhan akan lebih meningkat karena ada penambahan dari sisa konsentrat emas yang dalam tanah sebelumnya dengan tanah atau telling yang berikutnya sekian dari saya Pak itu bisa menjawab untuk pertanyaan Bapak yang keempat yaitu spesies apa yang mungkin bisa diterapkan yang lebih efektif atau paling efektif itu jadi menurut paper yang saya baca Wilson Coral tahun 2011 itu tumbuhan yang paling efektif adalah tumbuhan yang cocok ditumbuhkan pada suatu iklim pada daerah tertentu jadi bisa dikatakan tumbuhan endemik pada daerah itu yang paling baik tapi secara umum ini beberapa tumbuhan yang berpotensi baik maaf tumbuhan ini yang sudah diuji dan kami analisis bisa berpotensi untuk dilakukan peningkatan ke skala komersial diantaranya tubuhan heliantus anus berhasil kajun cia maiz silus seleniaris terepers dan slfnc saya respon dulu sedikit ya sepengetahuan anda kira-kira dari penelitian-penelitian sebelumnya akumulasi emas itu AU itu berada pada zona bagian 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 mana yang konsentrasinya sangat tinggi misalkan ketebalan daripada ampas taman itu tadi adalah 3 meter apakah akumulasi itu lebih banyak di permukaan atau di tengah atau di bagian bawah seperti misalnya kita lihat perinaku nikel nikel pada latrit itu dia terletak pengkayaannya lebih banyak di zona saprolite di atasnya limonai ada tidak data seperti itu sehingga tadi saya mengatakan ini barangkali ada bagian bawah yang belum terserah oleh akar sehingga perlu upaya agar peningkatan recovery bisa dilakukan ada tidak data behavior atau perilaku daripada AU itu sendiri ketika berada di disposal misalnya pada kedalaman 3 meter konsentrasinya akumulasinya lebih banyak di bagian top atau middle atau bagian bottom atau bagian bawah ada informasi itu atau tidak mas akbar baik saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Asli Widodo jadi mengenai informasi itu bisa dilakukan tes mengenai perbedaan berat jenisnya Pak jadi menurut analisa yang saya lakukan sendiri jadi jika semakin besar berat jenisnya akan semakin ke bawah Pak jadi mungkin kalau jika AU berat jenisnya tinggi bisa dibalik dulu ampas tabangnya baru dilakukan pitomining namun jika AU itu berat jenisnya lebih rendah dibandingkan unsur atau mineral yang lain itu bisa dilakukan pitomining secara langsung di permukaan seperti itu analisa ya Pak mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan baik bagaimana Pak saya kira cukup ya karena kita maaf moderator waktunya masih ada atau sudah sebenarnya sudah lewat sih Pak sebenarnya sudah lewat Pak tapi saya berikan kesempatan karena diskusinya cukup menarik bagaimana Pak baik-baik baik-baik kalau begitu dari saya mungkin cukup kalau ada feedback dari Mas Arya atau Mas Akbar atau Mbak Monica silahkan silahkan aja kalau masih diberikan bonus waktu 1-2 menit silahkan dimanfaatkan bagaimana Pak kalau Bapak sudah merasa cukup dengan sudah cukup kalau dari sisi saya saya kira cukup moderator ya kalau begitu oh iya Pak terima kasih Pak baik terima kasih tanggapan dan pertanyaan dari Bapak Ibu Dewan Juri memang pengaparan materi yang sangat menarik dari rekan-rekan Chau Swegtim apalagi mengingat bahwasannya isu-isu lingkungan akhir-akhir ini cukup masif disorakan oleh aliansi masyarakat sipil terkait dampak lingkungan dari pertambangan itu mungkin ini salah satu upaya untuk mengeliminir hal-hal tersebut mengingat juga bahwasannya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan rakyat telah diatur mengenai hal tersebut ini juga mungkin merupakan salah satu upaya untuk membawa semangat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam bidang pertambangan terkait dengan isu lingkungan namun ada beberapa catatan penting berdasarkan tadi diskusi pada hari ini yang pertamanya dulu kembali menjalin sinergitas dengan stakeholders yang lebih spesifik yang kemudian yaitu analisis ekonomi tambang rakyat di Indonesia untuk menerapkan vitomining ini kemudian memperhatikan komposisi mineral terkandung dalam tiling yang dimaksudkan tadi oleh saudara rekan-rekan Chau Swegtim itu adalah ampas tambang ya mungkin cukup sekian kegiatan kita pada hari ini mohon maaf bila ada salah kata Bapak dan Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan Chau Swegtim saya ucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami dalam pening B.E. Permata FTUH izin pamit undur diri saya Muhammad seorang Ramadan saya kembalikan ke MC baik itulah tadi presentasi dari peserta ketiga tiga besar paper competition pending 2020 dengan berakhirnya presentasi dari peserta tiga besar paper competition maka tiba-tiba kita di penutupan presentasi peserta tiga besar paper competition pending 2020 terima kasih atas segala perhatiannya dan kemuruan maaf atas segala kekurangan secara selanjutnya yaitu penutupan paper competition and webinar for Indonesian Mending Engineering sekaligus pengumuman juara akan dilakukan pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh wabarakatuh sehingga kita dapat hadir pada story hari ini salawat serta salam terlupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad s.w.w. yang terima kasih selamat datang kita dari zaman kegelapan selamat datang di acara penutupan paper competition and webinar for Indonesian Mending Engineering Mending 2020 marilah kita melangkah ke acara yang pertama yaitu kutukan dengan mengucapkan basmati acara selanjutnya menyanyikan lagu-lagu Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih. 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 Sekarang. dari saya, mungkin itu saja, hidup teknik di ala permata, di depas produk dari Biccah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada kanda di ucapkan terima kasih. Selanjutnya kesan dan pesan oleh Ketua Badan Eksekutif Persatuan Mahasiswa Tambang Fakultas Teknik Universitas Sasanuddin tahun 2020 Kepada kanda Irsyakri dengan hormat dipersilahkan Terima kasih MC Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Kemasiswaan Alumni dan Kemitraan Fakultas Teknik Universitas Sasanuddin Bapak Mokti Ali STMT PhD Yang terhormat Sekretaris Departemen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sasanuddin Ibu Dr. Aryanti Firtanti Anas STMT Yang terhormat Bapak Ibu Dosen Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Sasanuddin Yang terhormat Ketua Dewan Mahasiswa Persatuan Mahasiswa Tambang Fakultas Teknik Universitas Sasanuddin tahun 2020 Saudara Kira-kiraan Syamulia Putra Dan yang saya hormati Seluruh peserta dalam kegiatan Pending Departemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Syukur senantiasa kita panjatkan atas khadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana atas rahmat dan korenianya sehingga Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengukir peradaban terbaik Sepanjang sejarah hidup manusia Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita telah sampai pada acara terakhir Dari rangkaian kegiatan Pending Departemen Ucapan selamat Saya sampaikan kepada Teman-teman peserta Lomba Paper Competition Yang telah berhasil sampai pada tahap ini Yang sebentar lagi akan diumumkan terkait perolehan juaranya Ada kebanggaan tersendiri dengan terselenggarannya kegiatan ini Ini jadi sebuah pencapaian besar bagi kami secara pribadi Yang di tengah kondisi yang terbatas ini Di tengah masa transisi seperti ini Transisi kebiasaan Kami Permatif Tewa masih mampu untuk mempertahankan eksistensi kami Sebagai organisasi kemahasiswaan Yang terus menjadi wadah bagi mahasiswa Tentu keberhasilan kegiatan ini merupakan implikasi Daripada kerjasama yang baik antar panitia penjelenggara Antar pengurus, dewan mahasiswa Dan tentu saja dengan dukungan dari Departemen Teknik Pertambangan Dan Fakultas Teknik Juga termasuk di dalamnya ikat tambang unhas Maupun pihak-pihak lain yang turut terlibat Selama beberapa pekan berlangsung Tidak sedikit tantangan yang dihadapi oleh teman-teman panitia Maupun pengurus Mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaan hari khas sejak kemarin Hal ini yang kemudian jadi berkesan Karena dibalik itu mampu diatasi oleh teman-teman panitia Hingga bisa terselenggara seperti saat ini Saya berpesan bahwa Lepas daripada bagaimana orang menilai ini Namun apa yang telah kita lakukan sudah sangat luar biasa Berbagai bentuk kemunduran dan kemajuan baik-buruk Daripada kegiatan ini harusnya mampu menjadi pengalaman Dan pengetahuan yang bisa jadi pembelajaran untuk kita ke depannya Terima kasih atas kerjasamaannya Semoga kekumpakan dan kebersamaan kita seperti ini Panitia, pengurus Departemen, Fakultas, dan Alumni Serta seluruh pihak yang terlibat Dapat terus terbina dan ditingkatkan untuk Kemudian bisa lebih baik lagi ke depannya Saya kira seperti itu Terima kasih untuk kesempatannya Hidup teknik, jayalah permata Dig the past for the brighter future Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke MC Kepada kanda diucapkan terima kasih Selanjutnya kesan dan pesan oleh Ketua Departemen Teknik Pertambangan Universitas Sanudin atau yang Moti Kepada Ibu Dr. Arianti Firtanti Anas STMT Dengan hormat dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jelah puji bagi Awas jelajar lalu Yang telah memberikan kita kenikmatan Juga kesehatan untuk berkumpul Dalam kegiatan penutupan Penyelenggaraan, webinar, dan paper competition Yang diselenggaraan oleh permata Salam dan salawat juga kita sampaikan Kepada jujuran kita Rasulullah SAW Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Wakil Sekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Teknik Juga terima kasih saya sampaikan Kepada Bapak Ibu Dosen yang telah Berpartisipasi dalam penyelenggaraan Kegiatan ini selama dua hari Baik sebagai moderator Kemudian sebagai reviewer Dan juga sebagai juri Pada paper competition Kami dari Departemen Sangat berbangga hati Menghargai dan mendukung Kegiatan yang dilakukan oleh permata Yang bersifat positif seperti ini Sehingga apresiasi dan penghargaan Juga kami sampaikan Kepada pengurus permata Dan seluruh panitia Yang telah berperan dalam penyelenggaraan Pening selama dua hari Kita ketahui bersama bahwa Sebenarnya kegiatan ini adalah Kegiatan putin Yang telah dilakukan oleh permata sebelumnya Setiap dua tahun sekali Tetapi di tahun ini Penyelenggaraannya agak berbeda Karena dilaksanakan secara daring Sehingga Satu kegiatan yaitu Mining competition Yang biasanya menjadi bagian Atau rangkaian dari kegiatan ini Tidak dapat terlaksana Tetapi Alhamdulillah Ini tentu saja tidak mengurangi Nilai atau kualitas Dari kegiatan rutin ini Kami berharap dari Departemen Bahwa permata Akan terus melaksanakan Kegiatan-kegiatan yang bersifat Positif seperti ini Sehingga permata akan dikenal Sebagai organisasi kemasiswaan Yang memberikan Kegiatan yang bermanfaat Dan membawa kebaikan Bagi institusi Kesuksesan sebuah kegiatan Biasanya diukur Dari tercapai Atau tidaknya Tujuan dari penyelenggaraan Kegiatan tersebut Tetapi tentu saja Kita tidak boleh Melupakan kerja-kerja Dan proses-proses Yang dilalui Dan diterjakan Selama persiapan Kegiatan tersebut Sekali lagi Saya ucapkan Selamat Atas Suksesnya Penyelenggaraan Kegiatan Femin ini Dan semoga Kedepannya Akan Menjadi Pengalaman Atau pelajaran Yang berharga Untuk Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Sejenis Yang lebih baik Demikian yang dapat Saya sampaikan Semoga Allah Jawa-jawa Lalu senantiasa Memberikan Pindingan Kepada kita Dalam berkarya Semangat permata Terus berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Ibu Diucapkan Terima kasih Dan kesan-pesan terakhir Oleh wakil depan Bidang kemasiswaan Alumni dan kemitraan Fakultas Teknik Universitas Sasanudin Sekaligus Menutup acara Pada sore hari ini Kepada Bapak Mukti Ali STMT PhD Deman hormat Dipersilahkan Baik Sebelum saya mulai Kedengaran ya Kedengaran ya Kedengaran Kedengaran ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Doktor Firtanti Ibu Firtan Mewakili Pak Kadep Ya Pak Kadep Mungkin tidak hadir hari ini ya Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Yang sempat hadir pada hari ini Yang saya hormati Dan saya banggakan Para pengurus Permata Ketua BPM Ketua Dewan ya Ketua Himpunan Serta seluruh Jajarannya Yang saya banggakan Seluruh Panikia Dan seluruh Mahasiswa tambang Yang sempat hadir pada hari ini Dan juga Seluruh Peserta Yang sempat hadir Asyadu Allah Ilaha Illallah Wasyadu Anna Muhammad Dan Abduhu Warasuluh Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Puji Syukur Kita panjatkan Kadir Tala Subhanahu Watt Hari ini Kita telah Sampai Pada acara Penutupan Pergiatan Acara Lomba Dan juga Seminar Sehari Di bidang Pertambangan Salam dan salawat Kita Satukan Peninjuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Seladan kita Sepanjang Jaman Baik Yang pertama Barangkali Saya mau sampaikan Bahwa Panitia Telah berhasil Melaksanakan Satu Kegiatan Yang Saya anggap Kegiatan yang Sangat Membanggakan Karena itu Kami Mewakili Pimpinan Fakultas Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Segur Panitia Para Pengurus Permata Dan juga Tentu saja Atas Dukungan Departemen Pertambangan Atas Salah Kegiatan Ini Dengan Baik Kegiatan Ini Berlangsung Dua Hari Jadi Selama Dua Hari Ini Mungkin Ada Beberapa Kendala Ataupun Tantangan Yang Dihadapi Oleh Panitia Dan Juga Para Pengurus Mudah-mudahan Ini Menjadi Pembelajaran Bagi Seluruh Mahasiswa Dalam Melaksanakan Satu Kegiatan Sebagaimana Saya Sampaikan Di Pembukaan Kemarin Saya Berharap Kegiatan Ini Yang Positif Seperti Ini Bisa Dilanjutkan Kalau Tadi Disampaikan Oleh Ibu Sekretaris Kemahasiswaan Bahwa Kegiatan Ini Dilaksanakan Setiap Dua Tahun Sekali Mungkin Bisa Ditingkatkan Setahun Sekali Karena Melaksanakan Kegiatan Seperti Ini Diharapkan Seluruh Angkatan Di Mahasiswa Tambang Juga Bisa Belajar Untuk Melakukan Satu Kegiatan Besar Seperti Ini Dan Ingin Juga Saya Sampaikan Bahwa Seperti Juga Saya Sampaikan Di Awal Saya Berharap Kegiatan Ini Bisa Segera Kita Publikasikan Bisa Kita Di Media Masa Dan Saya Berharap Kepada Panitia Setelah Kegiatan Ini Supaya Bisa Segera Membuat Perilis Terkait Kegiatan Ini Supaya Kita Bisa Share Juga Ke Teman-teman Kita Seunah Bahwa Kita Di Teknik Secara Umum Dan Khususnya Di Masa Pertambangan Juga Telah Berhasil Melaksanakan Kegiatan Kegiatan Positif Meskipun Saat Ini Kita Berada Dalam Situasi Yang Cukup Sulit Kegiatan Ini Saya Yakin Kegiatan Ini Di Range Sangat Baik Meskipun Mungkin Panitia Bertemu Juga Jarang Tapi Melalui Media Masa Melalui Media Sosial Kita Melakukan Satu Range Kegiatan Sehingga Berhasil Dikelaksanakan Seperti Ini Kesan Saya Untuk Kegiatan Ini Sangat Membanggakan Bagi Kami Sebagai Pimpinan Fakultas Mudah-mudahan Juga Bisa Dilaksanakan Oleh Departemen Departemen Sehingga Mahasiswa Kita Kurang Baik Di Dalam Berorganisasi Banyak Hal Yang Bisa Kita Laksanakan Pembelajaran Yang Bisa Kita Ajarkan Kepada Adik-adik Kita Seperti Misalnya Kegiatan Seperti Ini Kita Berikan Mereka Tanggjawab Bagaimana Mengorganisasi Satu Kegiatan Itu Adalah Satu Bentuk Dari Kegiatan Pengkaderan Kegiatan Pengkaderan Itu Tidak Terlulu Harus Misalnya Bertemu Harus Kita Bontak Bontak Tidak Justru Sebenarnya Kalau kita Ingin Menarik Simpati Teman-teman Kita Adik-adik Kita Harus Menarik Simpati Dengan Keteladanan Kita Berikan Mereka Keteladanan Dengan Kegiatan Seperti Ini Mereka Akan Melihat Mereka Akan Melihat Bahwa Kami Juga Bisa Melakukan Satu Kegiatan Seperti Itu Makanya Tadi Saya Harap Mudah-mudahan Kegiatan Ini Bisa Kita Laksanakan Bisa Kita Laksanakan Bukan Hanya Dua Tahun Sekali Itu Barangkali Kesan Dan Pesan Dan Saya Saya Ingin Mengucapkan Selamat Kepada Sekali Lai Kepada Panitia Dan Juga Kepada Pemenang Nantinya Mudah-mudahan Yang Belum Berhasil Menang Itu Artinya Adalah Satu Sukses Yang Terpundah Dan Mungkin Bisa Ditingkatkan Di Waktu-waktu Yang Lain Sebelum Saya Tutup Saya Mengucapkan Mohonan Maaf Jika Misalnya Dalam hal Berinteraksi Kita Selama Keurusan Kegiatan Ini Ada hal-hal Yang Kurang Kepanan Kami Dari Pemimpinan Pak Yukas Itu Barangkali Dari Saya Sekali Lagi Selamat Kepada Seluruh Panitia Seluruh Pengurus Permata Serta Jajarannya Terkhusus Kepada Departemen Pertambangan Civitas Akademika Yang telah berhasil Melaksanakan Satu kegiatan Yang sangat Membanggakan Ini Itu Barangkali Dari saya Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Tadi Panitia Meminta Saya Menutup Kegiatan Ini Sebenarnya Harusnya Dihumumkan Dulu Baru Ditutup Tapi Tidak Apa-apa Mungkin Begitu Mekanismenya Yang Kalian Dengan Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Harap Rida Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kegiatan Kita Ini Mendapat Berkah Dan Dimilai Sebagai Satu Amal Jariah Di Sisi Allah Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Bapak Diucapkan Terima kasih Acara selanjutnya Yaitu Pengumuman Juara Paper Competition And Webinar For International Engineering Planning 2020 Langsung Saja Saya Akan Mengumumkan Juara Paper Competition Planning 2020 Juara Ketiga Paper Competition Planning 2020 Diraih Oleh Inovasi Robot Dekontaminasi Personal Protective Equipment Dengan Metode Relatif Humanity Generate Scheme Dan New G.I. Berbasis Smart Control Guna Mengatasi Kritis APD Di Masa Pandemi COVID-19 Dengan Total Skor Yang Diperoleh Yaitu 1.014 Selanjutnya Juara 2 Paper Competition Pending 2020 Diraih Oleh Selamat Kepada Tim Masa Depan Nickel Dari Institut Leaching Dalam Penambangan Nickel Di Era Pandemi Dengan Total Skor Yang Diperoleh Yaitu 1.020 Dan Juara Pertama Paper Competition Pending 2020 Diraih Oleh Selamat Kepada Tim Kioswak Dari Institut Teknik Menggunakan Metode Pico Mining Sebagai Langkah Optimalisasi Tambang Rakyat Terdampak COVID-19 Dengan Total Skor Yang Dari 1034 Sekali lagi Selamat Kepada Para Juara Paper Competition Pending 2020 Acara Selanjutnya Pembacaan Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Saudara RM Alifuddin Kepada Saudara Dipersilahkan Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Kita Memanjatkan Doa Marilah Kita Tundukkan Kepala Selenak Kosongkan Pikiran Dan Pusatkan Hati Kita Kepada Tuhan Yang Maha Esa Agar Doa Kita Diterima Di Sisinya Pada Kesempatan Yang Berbahagia Ini Izinkan Saya Memimpin Doa Berdasarkan Islam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Assalamu Ala Asyrafil Anbiya Wa Al-Mursalin Wa Ala Alihi Wasahbihi Ante Wihum Bisanin Ila Yawmiddin Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Hanya Dengan Rahmat Dan Kasih Sayang Mula Sehingga Segala Aktifas Kami Dalam Acara Ini Berjalan Dengan Lancar Walaupun Menguras Waktu Tenaga Dan Pikiran Dan Hari Ini Ya Allah Kami Berkumpul Dengan Segala Kekurangan Dan Keterbatasan Memajatkan Puji Syukur Kepadamu Sekaligus Menutup Kegiatan Kami Pada Hari Ini Ya Allah Berkahilah Segala Aktifitas Kami Selama Dalam Mengikuti Rangkaian Acara Kami Dan Jadikanlah Sebagai Amal Ibadah Di Sisimu Untuk Itu Ya Allah Tetapkanlah Rahmat Dan Kesih Sayang Muka Kami Dan Jadikanlah Pertemuan Ini Adalah Pertemuan Yang Engkau Ridhoi Ya 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 Mudahkanlah Segala Urusan Kami Karena Tidak Ada Sesuatu Yang Mudah Kecuali Engkau Yang Mempermudah Ya Allah Bukakanlah Atas Kami Pintu Kebajikan Pintu Berkahmu Pintu Rahmatmu Pintu Kekuatan Dan Rezekimu Pintu Kesehatan Pintu Keselamatan Karena Engkau Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ya Allah Kami Berlindung Kepadamu Dari Keraguan Hati Dan Duka Cita Serta Kami Berlindung Kepadamu Dari Sifat Lemah Dan Malas Ya Allah Curahkanlah Kesabaran Atas Kami Dan Teguhkanlah Pendirian Kami Terhadap Cobaan Dan Kebenaran Ya Allah Berkahilah Semua Ilmu Yang Kami Dapat Selama Kegiatan Ini Sehingga Kami Dapat Mengamalkannya Dan Bisa Menjadi Suri Toladan Dalam Keluarga Masyarakat Bangsa Dan Negara Amin Amin Ya Rabbal Alamin Rabbana Atina Fi Dunia Hasana Afil Akhirati Hasana Wakina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbil Alizzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Tiba 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 Di Penghujung Acara Penutupan Paper Competition And Webinar For Indonesian Mining Engineering Padding 2020 Terima kasih atas segala perhatiannya Dan kaya mohon maaf atas segala keperanahan Saya Siti Hamdan Nehirunisa Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh